Sekte Bunga Bulan, Delapan Benua Kuno Ada sebuah kolam di tengah kolam. Air terjun seperti bima sakti mengalir ke tengah kolam. Kolam besar itu dikelilingi oleh bunga-bunga dengan berbagai bentuk, tetapi kesamaannya adalah masing-masing bunga itu sangat indah. Beberapa hari yang lalu, Luan melihat litang beraksi. Bunga raksasa dan benang sarinya yang indah meninggalkan kesan mendalam pada Luan. Itu seharusnya menjadi salah satu bentuk roda nasib sekte bulan bunga. Namun, itu bukanlah formulir lengkap. Memang benar bahwa beberapa roda takdir tidak memiliki bentuk tunggal. Mereka bisa berubah. Roda nasib sekte bunga bulan juga seperti itu. Bunga bulan yang mekar adalah keadaan yang digunakan litang, sedangkan bunga bulan yang tertutup seperti bulan purnama. Itu adalah kekuatan tipe kontrol yang kuat yang dapat menyelimuti orang dan menyerang mereka dengan kejam. Bentuk ketiga dari bunga bulan adalah kelopak bunga yang tersebar. Itu seperti pedang cahaya bulan dengan kekuatan serangan yang kuat. Bunga bulan sebenarnya merupakan kombinasi dari tiga elemen kayu, air, dan angin. Itu sebabnya bisa ada tiga bentuk. Setelah Luan melihat kekuatan litang, dia merasa kekuatan itu dapat memiliki bentuk keempat, yaitu kekuatan ruang. Di semak bunga dekat halaman litang, formasi teleportasi bersinar. Sesosok keluar dari sana, itu adalah Luan. Luan berdiri di tanah sekte bunga bulan. Dia segera mencium wangi bunga yang indah. Namun, wawangian ini tidak kental dan tidak menyengat. Itu wajar. Orang bisa memperhatikannya atau mengabaikannya. Itu menyegarkan. Luan telah menahan auranya. Sulit untuk mendeteksi kedatangannya. Namun, kekuatan formasi teleportasi tidak bisa diabaikan. Segera, aliran aura mengelilinginya. Luan familiar dengan aura ini. Setelah auranya muncul, sesosok tubuh muncul di depan gerbang halaman. Itu adalah master sekte dari sekte bulan bunga, bulan dingin di bunga, litang. Di samping kolam tempat bima sakti mengalir, pemandangan indah di tengah bunga dibayangi oleh litang. Kecantikan litang berbeda dari yang lain. Temperamennya bahkan lebih unik. Nyatanya, kecantikannya tidak membuat orang merasa dingin. Temperamennya sama. Sebaliknya, hal itu memberi orang perasaan lembut dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Temperamennya penuh keanggunan. Itu adalah keadaan pikiran yang berpengetahuan, transparan, mandiri, dan jernih. Rasanya seperti bulan purnama, cerah dan hangat. Meskipun dikenal sebagai bulan dingin di dalam bunga, nyatanya, bukan rasa dingin yang memisahkan orang-orang. Sebaliknya, itu adalah akumulasi peradaban dan pengetahuan, serta rasionalitas yang jarang terlihat. Sekte Master Li, Luan berjalan ke halaman dan berhenti di depan litang. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa dengan sopan. Aliansi Tuan Lu, litang juga memberi hormat kepada guru surgawi dan berkata dengan suara anggun, silakan masuk. Luan menganggup dan mengikuti litang ke Ola dalam halaman. Beberapa tempat di halaman dipenuhi bunga, sementara beberapa tempat kosong tanpa tanaman. Dapat dikatakan kontrasnya sangat kuat. Namun, ketika Luan berjalan ke depan Ola dalam, ada beberapa bunga mekar di kedua sisinya. Tempatnya tidak ramai, juga tidak terlihat janggal. Sangat harmonis. Pemandangan halaman yang indah seperti keadaan pikiran seseorang. Dari tata letak bunga dan tanamannya, orang dapat mengetahui orang seperti apa litang itu. Keduanya memasuki Ola dalam dan duduk. Tidak ada pelayan di sekitar halaman litang. Semuanya dilakukan sendiri. Luan adalah seorang tamu, jadi dia berinisiatif menuangkan teh untuk mereka berdua. Luan menyesapnya. Ketika litang melihat Luan meletakkan cangkir tehnya, dia bertanya, bolehkah saya tahu mengapa aliansi Master Lu tiba-tiba datang berkunjung? Ah, ini tentang mencoba mengembangkan kekuatan luar angkasa, Luan segera berkata. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah cantik litang. Namun, dia tidak terburu-buru membuat pengaturan. Sebaliknya, dia bertanya, saya juga sangat mementingkan masalah ini. Bolehkah saya tahu mengapa aliansi Master Lu berpendapat bahwa garis keturunan kita cocok untuk mengembangkan kekuatan ruang angkasa? Luan berpikir sejenak dan berkata dengan serius, sebenarnya, ini terkait dengan perasaan yang terkandung dalam kekuatan garis keturunan. Mungkin karena roda takdir sekte bunga bulan meniru bulan dan dengan sengaja menciptakan rasa jarak. Jarak pada dasarnya adalah ruang. Litang mendengarkan dengan cermat dan menganggup dengan lembut. Namun, perasaan jarak benar-benar berbeda dari ruang nyata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa perasaan ini memberikan premis bagi sekte bulan bunga untuk berkultivasi lebih baik daripada yang lain dan memudahkan orang-orang di sekte bulan bunga untuk memahami ruang. Namun, dibandingkan dengan ruang nyata, ini masih jauh berbeda. Luan melanjutkan, dia tidak melebih-lebihkan. Dia sengaja membuatnya terdengar sulit. Dia bahkan berusaha membuatnya terdengar mudah. Kalau tidak, jika mengolah kekuatan ruang begitu mudah, tidak akan ada guru surga di delapan benua kuno yang bisa menggunakan kekuatan ruang untuk bertarung. Luan merasa bahwa orang-orang dengan garis keturunan batas mungkin dapat memahami kekuatan ruang dengan lebih mudah. Di antara istrinya, selain Fuyu dan Yao Yao, orang yang paling mungkin mempelajari kekuatan luar angkasa adalah Yang Meiren. Setelah Yang Meiren menerobos ke guru surga tingkat ke-9, Luan akan mempertimbangkan untuk mengajarinya kekuatan luar angkasa. Namun, kekuatan ruang tidak mudah dipelajari. Tuan Aliansi Lu, apakah menurutmu sulit bagi kita untuk mempelajari kekuatan luar angkasa? Litang bertanya lagi, atau, seberapa sulitnya? Luan berpikir sejenak dan berkata dengan serius, sebenarnya, saya tidak tahu karena saya belum pernah mencoba mengajarkannya kepada orang lain. Ketika saya mempelajari kekuatan ruang, tidak ada yang mengajari saya. Sebaliknya, saya berada di lingkungan khusus dan memahaminya sendiri. Luan benar. Tahun itu, ketika dia pergi ke klan bintang menyebar, tidak ada yang mengajarinya kekuatan luar angkasa. Sebaliknya, dia diminta memanjat menara bintang penyebaran. Setelah mencapai puncak menara bintang penyebaran, dia harus melakukan perjalanan melalui bintang-bintang yang tak ada habisnya. Apa yang dilihatnya saat itu sangat mengejutkannya. Meskipun Luan mengingat perasaan itu dengan jelas, sangat sulit baginya untuk meniru perasaan itu kepada orang lain. Fakta bahwa Luan telah pergi ke klan bintang penyebaran bukanlah rahasia. Karena klan bintang penyebaran berada di laut utara ekstrim, Litang tentu saja tidak bisa pergi ke sana. Dia bisa melihat bahwa Luan tidak bersikap asal-asalan. Dia benar-benar ingin mengajari Sekte Bunga Bulan tentang kekuatan luar angkasa. Kalau begitu, ayo kita coba. Litang tersenyum dan berkata dengan anggun, latihan lebih realistis daripada imajinasi. Mengapa kita tidak melakukannya dulu? Mendengar perkataan Litang, Luan pun tersenyum. Dia mengagumi orang-orang yang mau berlatih. Oke, Luan menganggup dan berkata, kalau begitu, Master Sekte Li, serahkan dia padaku. Aku akan mencoba mengajarinya sekarang. Senyuman Litang semakin dalam dan dia berkata dengan lembut, dia tepat di depan aliansi Master Lu. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar dan dia memandang Litang dengan heran. Belum lagi di depannya, bahkan di aula dalam dan bahkan di halaman, hanya ada Litang selain Luan. Apa maksudmu? Luan bahkan tidak bereaksi sesaat pun. Dalam keheranannya, dia bertanya tanpa sadar, Sekte Guru Li bercanda, kan? Apakah aliansi Master Lu mengira aku bercanda? Litang bertanya sambil tersenyum. Tapi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi apa? Litang tersenyum dan bertanya, apakah aliansi Master Lu mengira saya tidak bisa melakukannya? Atau apakah aliansi Master Lu tidak mau mengajariku? Tentu saja tidak. Luan mendengar ini dan dengan cepat berkata dengan canggung. Melihat ekspresi Luan, Litang tidak terus menggodanya. Sebaliknya, dia berhenti tersenyum dan berkata dengan lembut, saya yang paling berbakat dan kuat di Sekte Bulan Bunga. Jika saya tidak bisa mempelajari kekuatan ruang, semakin mustahil bagi orang lain untuk mempelajarinya. Pemahaman Guru Surgawi tingkat 9 lebih baik daripada pemahaman Guru Surgawi tingkat 8. Saya tahu aliansi Master Lu sangat sibuk, jadi Anda dapat menghemat waktu dengan mengajari saya, bukan? Luan menarik nafas dalam-dalam dan merenung sambil mengerutkan kening. Benar? Seperti yang dikatakan Litang, akan lebih baik jika mengajarinya. Litang tidak hanya berbakat dan kuat, tetapi juga karena dia merasakan kemungkinan mengembangkan kekuatan ruang dari Litang. Dia tidak memiliki perasaan ini ketika berinteraksi dengan anggota Sekte Bulan Bunga lainnya. Tapi, untuk memberikan petunjuk kepada seseorang yang lebih kuat darinya, untuk mengajar Master Sekte. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, Luan merasa tidak baik melakukannya. Di sampingnya, Litang melihat ekspresi ragu-ragu Luan dan berkata dengan serius, sebagai Master Sekte, saya bersedia meminta nasihat dari Master Aliansi Lu. Mengapa Anda memiliki begitu banyak raguan? Mendengar perkataan Litang, tubuh Luan bergetar. Dia menatap Litang dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, kalau begitu saya akan memberanikan diri untuk mengajar Sekte Guru Li. 2952 Melihat Luan setuju, senyum Litang melebar. Dia berkata dengan anggun, Terima kasih atas bimbinganmu, Aliansi Master Lu. Kapan dan di mana kita akan mulai? Mari kita mulai sekarang. Luan berpikir sejenak dan berkata, tetapi yang terbaik adalah tidak melakukannya di sini, tetapi di lapangan. Anda dapat melihat bulan dan bintang, itu akan sangat membantu untuk budidaya Anda. Baiklah, Litang mengangguk ringan dan berkata, kemanapun Aliansi Master Lu ingin pergi, bawa saja aku ke sana. Luan berpikir sejenak, sebenarnya, tempat terbaik tentu saja adalah puncak merangkul langit. Itu sangat dekat dengan galaksi dan bisa lebih efektif dalam memahami ruang angkasa. Namun bagi Luan, tempat itu lebih seperti tempat miliknya dan keluarganya. Di masa depan, dia dan keluarganya harus pergi ke sana untuk bercocok tanam. Bahkan jika dia mempercayai Litang, Litang tetaplah orang luar. Setelah memikirkannya, Luan dan Litang meninggalkan halaman dan pergi keluar. Luan mengaktifkan susunan teleportasi. Litang bahkan tidak menanyakan kemana mereka pergi dan masuk bersama Luan. Susunan teleportasi ditutup dan keduanya menghilang dari sekte bunga bulan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dataran di delapan benua kuno. Tidak ada awan di galaksi dan sangat cerah. Seseorang bisa melihat seluruh galaksi. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka. Kemudian, dua sosok keluar satu demi satu. Itu adalah Luan dan Litang. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup. Angin di tengah malam membuat orang merasa sedikit kedinginan. Berdiri di padang rumput ini, Litang melihat sekeliling tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sebenarnya menurut akal sehat, Litang akan merasa tertekan untuk datang ke sini bersama Luan. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Wang Yang Cheng berkata bahwa ada orang yang bukan tandingan Luan. Selain itu, Luan menangkap Su Kuming hidup-hidup. Semuanya menunjukkan bahwa jika Luan menyerangnya, dia benar-benar dalam bahaya. Dan situasi saat ini adalah meskipun Litang sedikit gugup, itu bukan karena dia khawatir akan bahaya. Itu karena alasan lain. Sekte Master Li, mari kita mulai dari sini. Luan berbalik dan berkata pada Litang. Litang tersenyum ringan dan berkata, belajar bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Memanggil saya Master Sekte dan Master Aliansi sungguh merepotkan. Sekarang Anda adalah guru surgawi tingkat sembilan, kami tidak perlu bersikap pendiam seperti sebelumnya. Kami hanya bisa memanggil Anda dengan nama Anda. Memanggilnya dengan namanya. Luan tertegun dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Memang benar menyebut mereka Master Sekte dan Master Aliansi terlalu jauh dan membuat orang merasa ada jarak, tapi memanggil mereka dengan nama mereka terlalu intim. Melihat penampilan Luan yang ragu-ragu dan canggung, senyum Litang semakin dalam, dan dia dengan lembut berkata, jika menurutmu itu tidak baik, lalu bagaimana kalau kamu dan aku saling menyapa sesuai dengan etika umum? Atau, menurutmu karena aku muridmu, aku harus memanggilmu Master? Tidak, tidak, itu tidak perlu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung, kalau begitu, aku akan memanggilmu Nonali secara pribadi. Meskipun Litang adalah guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak memiliki izin menikah, jadi dia memang pantas disebut seorang wanita. Lebih penting lagi, dengan umur guru surgawi tingkat sembilan, Litang memang masih sangat muda. Menyebutnya, wanita muda, jelas tidak salah. Adapun kata, Tuan, Luan tidak berani menerimanya. Apalagi dia selalu berada di jalur kultivasi dan merasa masih berstatus pelajar. Dia tidak pernah berpikir untuk menerima seorang murid. Baiklah, Tuan Muda Lu. Litang tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Apa yang harus saya lakukan? Karena dia telah berjanji pada Litang, Luan sudah memikirkan cara berkultivasi sebelum menuju ke Sekte Huayue. Dia segera berkata, Sekte Guru Li, ikuti saya dan terbang ke langit. Semakin tinggi semakin baik. Terbang ke langit. Litang mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah dan bintang yang tak berujung. Bukan karena dia belum pernah mencoba terbang setinggi yang dia bisa, tapi itu sudah lama sekali. Sudah 20 tahun sejak itu. Dalam 20 tahun ini, kekuatannya meningkat. Dia memang tidak tahu seberapa tinggi dia bisa terbang sekarang. Semakin tinggi dia terbang, semakin besar tekanannya, dan akan semakin menyakitkan. Dalam keadaan normal, orang ingin hidup nyaman, dan tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang setelah Luan menyarankannya, Litang pasti akan melakukannya. Bang! Bang! Segera, Luan dan Litang bergerak dan terbang menuju langit dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Luan rendah, jadi Litang secara alami akan melambat dan bepergian bersama Luan. Namun perbedaannya adalah meskipun kecepatan Luan lambat, matanya tegas, tanpa keraguan atau ketakutan. Dan meskipun kekuatan Litang kuat, seiring bertambahnya jarak, dia merasa semakin gugup. Jarak 10 ribu kaki adalah sekejap mata bagi guru surgawi tingkat 9. Kemudian, mereka tiba di ketinggian 15 ribu kaki. 15 ribu kaki adalah ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh guru surgawi tingkat 9. Tidak peduli seberapa kuat seorang guru surgawi tingkat 8, mustahil untuk bertahan pada ketinggian seperti itu untuk waktu yang lama. Kekuatan langit dan bumi di tempat ini menjadi sangat tipis dan sangat dingin. Tekanan di sekitarnya sangat kuat, tapi itu bukanlah tekanan yang menekan ke dalam, melainkan tekanan yang merobek keluar. Namun, hal itu masih dapat ditanggung oleh guru surgawi tingkat 9. Kekuatan Luan lebih lemah dari Litang, jadi selama dia masih bisa bertahan, Litang pasti tidak akan mendapat masalah. Yang mengejutkan Litang adalah Luan tidak berniat berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia terus naik. 200 ribu kaki. Setelah mencapai ketinggian 200 ribu kaki, dunia sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan yang mematikan. 200 ribu kaki. Alis Luan jelas berkerut. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, fakta bahwa dia bisa mengerutkan kening berarti tekanan di sini sangat jelas, dan bahkan sedikit besar. Namun, Luan tetap tidak berhenti. Saat ini, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, termasuk kekuatan spasial. Dia ingin tahu ketinggian seperti apa yang bisa dia capai. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada Litang, perjalanan ini juga merupakan pengembangan baginya. Ketinggiannya terus menanjak. Lingkungan yang dingin sudah cukup untuk memberikan dampak yang kuat pada guru surgawi tingkat 9. Bahkan Litang merasakan hawa dingin yang sangat jelas, sedemikian rupa sehingga dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan di tubuhnya untuk menahan dingin. Bukan hanya untuk menahan hawa dingin, tapi juga tekanan sobek. Kecepatan keduanya jelas melambat. Dia ingin meminta Luan berhenti, tapi Luan tidak berhenti, jadi dia tidak bisa memintanya berhenti terlebih dahulu. Akhirnya, Luan berhenti. Ketinggiannya lebih dari 25 ribu kaki. Bukan hanya Luan, bahkan Litang pun belum pernah mencapai ketinggian seperti itu. Di sini segalanya menjadi lebih jelas karena cahaya bulan dan bintang. Lebih penting lagi, tempat ini sangat sunyi dan dingin. Hampir tidak ada energi langit dan bumi di sini, dan bahkan bernapas pun akan terasa sangat dingin. Luan tidak takut dingin, tetapi Litang tidak mungkin tidak takut. Pada saat ini, alis Luan menegang sepenuhnya, begitu pula seluruh tubuhnya. Tempat ini hampir mencapai batas kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Jika dia menambah tinggi badannya, nyawanya mungkin dalam bahaya kapan saja, jadi dia tidak berani melakukannya. Luan pertama-tama mengangkat kepalanya dan melihat kebulan yang cerah dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia bisa melihat dengan sangat jelas di sini, itu jauh dari pemandangan di menara penurunan bintang. Melihat ke bawah, semua yang ada di tanah sangat sulit dilihat. Berdiri di sini, seolah-olah dunia telah meninggalkan mereka, dan sangat sepi. Setelah keduanya berhenti, mereka melihat aura Litang dingin. Mereka mau tidak mau langsung bertanya kepada Luan, kami, mengapa kami datang ke sini? Apakah kami akan berkultivasi di sini? Itu benar. Luan memandang Litang dan mengangguk. Ada dua alasan mengapa Luan menyuruh Litang datang ke sini untuk berkultivasi. Alasan pertama adalah karena tempat ini lebih dekat dengan bintang dan dapat melihat bintang dengan lebih jelas. Banyak orang tidak mengetahui bahwa bintang-bintang berhubungan dengan angkatan luar angkasa, dan keberadaan klan penurunan bintang adalah bukti terbaik dari keduanya. Bahkan ketika Luan mengembangkan angkatan luar angkasa, dia memahami menara penurunan bintang melalui menara penurunan bintang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa bintang dapat membantu manusia dengan lebih baik. Alasan kedua adalah energi langit dan bumi di sini sangat tipis. Semakin tipis kekuatan lainnya, semakin Litang bisa mengabaikan campur tangan kekuatan lain dan berkonsentrasi untuk memahami angkatan luar angkasa. Namun, ini tidak cukup. Jika kultivasi berikut tidak berjalan lancar, Luan memiliki metode lain untuk membantunya memahaminya. Pada awalnya, orang lain tidak dapat membantu Anda memahami angkatan luar angkasa. Luan berkata dengan serius, hal yang sama terjadi padaku ketika aku pertama kali memahaminya. Saya hanya dapat membantu Anda, tetapi tidak dapat membimbing Anda. Namun, begitu Anda berhasil mengambil langkah pertama dan dapat merasakan serta melepaskan sejumlah angkatan luar angkasa, saya dapat mengajari Anda pemahaman dan algoritme saya. Setelah itu, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hati Litang menegang saat mendengar ini, tapi dia juga menganggup dengan serius. Dia mengerti maksud Luan. Selama dia mengambil langkah pertama, dia bisa mengajarinya aturan spesifik kultivasi di masa depan. Dia tidak perlu memahaminya sendiri. Namun, dia harus memahami sendiri langkah pertamanya. Mata Litang menjadi dingin. Bagaimanapun, dia sudah datang ke sini. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan harga dirinya, dia harus berhasil. 2.953 Namun, ruang bukanlah kekuatan yang bisa dikuasai dengan mudah. Sudah 20 juta tahun sejak Sengoku menyelamatkan manusia dari perbudakan binatang mistis. Sejak awal mula peradaban di dunia, yaitu 100 juta tahun sejak peradaban naga, satu-satunya ras yang benar-benar bisa menguasai kekuatan luar angkasa, termasuk monster mistis. Bahkan jika beberapa binatang mistis bisa menguasai kekuatan luar angkasa, itu adalah kemampuan yang sangat dangkal. Paling-paling, mereka dapat mendistorsi ruang. Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan portal teleportasi dan cincin luar angkasa, apalagi kekuatan ruang sebenarnya dari Star Aceh. Dapat dikatakan bahwa di antara empat ras besar, hanya kiabadi dari alam abadi yang dianggap sebagai atribut tertinggi yang sebenarnya. Namun, alasan mengapa Star Aceh bisa sejajar dengan alam abadi adalah karena keunikan dan keunikan kekuatan luar angkasa. Kekuatan luar angkasa berbeda dari kekuatan lainnya. Ada banyak sekali jenis api dan air. Setiap atribut memiliki bentuk yang tak terhitung jumlahnya, namun ruang tidak. Ruang adalah konstan. Hanya ada satu jenis. Setiap kehidupan yang ingin menguasai kekuatan luar angkasa memiliki jalan yang sama. Tidak ada perbedaan. Semakin sederhana dan jelas jalannya, semakin sulit pula. Ada ruang di mana-mana. Namun, semakin umum suatu hal, semakin sulit untuk dipahami. Di malam yang gelap, Luan dan Litang berdiri di bawah sinar bulan dan cahaya bintang. Litang berdiri di sana selama satu jam, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia hanya merasakan tekanan dan kedinginan. Selain itu, tidak ada yang lain. Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia berdiri diam. Jika Guru Tao lainnya melihat ini, mereka mungkin mengira Luan tidak mengajari Litang sama sekali. Tidak ada bedanya dengan Litang yang memahaminya sendiri. Namun, Guru Tao dengan pemahaman yang kuat tidak akan berpikir demikian. Litang juga sama. Lingkungan budidaya sangat penting. Luan mengizinkannya berkultivasi di sini, yang setara dengan membantunya menentukan lingkungan kultivasi. Dia tidak lagi ragu tentang pilihan dalam aspek ini dan fokus pada kultivasi. Tekanan dan dinginnya ketinggian 25 ribu kaki terus-menerus menguras kekuatan Master Tao tingkat 9. Bahkan Litang tidak bisa tinggal di lingkungan seperti itu terlalu lama. Namun, Luan berdiri di sana bersamanya. Bahkan jika Luan tidak takut dingin, tekanannya akan menjadi beban besar bagi Luan. Jika Luan tidak memintanya pergi, dia tidak akan pergi. Setelah satu jam berlalu, tekanan pada Litang jelas meningkat, dan energi di tubuhnya juga telah terkuras. Selama satu jam penuh, dia terus-menerus mencoba memahami kekuatan ruang, tetapi dia tidak merasakan apapun. Saat ini, Luan berbicara. Jangan gunakan tubuhmu untuk memahami kekuatan ruang. Luan memandang Litang dan berkata dengan serius, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggunakan pikiranmu untuk memahami ruang dan membayangkan apa itu ruang. Dengan kata lain, Anda harus terlebih dahulu memunculkan sebuah ide, kemudian menggunakan tubuh Anda untuk memahami ruang, menyesuaikan pemahaman Anda, dan membuat ide Anda lebih dekat dengan kenyataan. Mendengar ini, tubuh Litang sedikit gemetar, dan dia menganggup dengan lembut. Setelah mengatakan itu, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berdua terdistorsi, dan itu berlangsung selama sepuluh napas penuh sebelum meledak. Kemunculan ruang kacau berlangsung selama sepuluh napas waktu di bawah pelepasan kekuatan Luan yang terus-menerus. Saat Luan menarik kekuatannya, kekuatan yang tersisa dengan cepat menghilang. Setelah kekuatannya menghilang, ruang kacau itu langsung kembali ke keadaan semula. Litang berada di tengah perubahan spasial, menyaksikan segala sesuatu terjadi dengan matanya sendiri. Dia terlalu familiar dengan perubahan spasial seperti ini. Dia bisa menyebabkannya dengan gerakan biasa, tapi dia belum pernah mengamatinya dengan penuh perhatian sebelumnya. Luan hanya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menjelaskan. Dia sangat jelas bahwa dalam proses pemahaman Litang, kemungkinan besar semakin banyak dia menjelaskan, Litang akan semakin merasa bingung. Terlebih lagi, meskipun dia menjelaskan pemahamannya, Litang tidak akan mengerti terlalu banyak. Bahkan ketika Patriarki Yansing mengajarinya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kemampuan spasialnya jelas sangat berbeda dengan milik Patriarki Yansing, jadi dia tidak perlu mengatakan apapun. Setelah perubahan spasial, Mata Litang pada awalnya sangat bermartabat dan serius, tetapi setelah beberapa saat, menjadi bingung lagi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu apa itu ruang. Tidak ada yang berubah. Dalam benaknya, ruang adalah ruang. Itu adalah bentuk materi yang paling murni. Sama seperti bagaimana manusia tidak memikirkan mengapa mereka memiliki pikiran dan mengapa mereka adalah manusia dan bukan hewan lain, Litang terlalu bingung di luar angkasa. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Luan adalah memecahkan kebuntuan. Dalam pandangannya, ada dua cara agar Litang memahami kekuatan ruang. Cara pertama adalah menghancurkan ruang angkasa, dan membiarkannya memahaminya mulai dari penghancuran hingga pemulihan. Namun dari percobaan pertama, sepertinya tidak ada efek apapun. Tentu saja, Luan tidak dapat berpikir bahwa metode ini tidak efektif hanya dengan sekali percobaan, dan tidak dapat memberi kesempatan pada Litang. Dia harus membiarkan Litang mencoba lagi dan lagi, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan beberapa hari, atau bahkan beberapa bulan. Ledakan. Ruang di sekitar keduanya meledak lagi. Tentu saja Luan lah yang melakukannya. Dia tidak membiarkan Litang menggunakan kekuatan apapun, dan hanya fokus pada persepsi. Kedua kalinya, Luan mendistorsi ruang dan menghancurkannya untuk waktu yang lebih lama. Pertama kali, sepuluh napas, dan kedua kalinya, setengah jam. Dalam waktu yang begitu lama, Litang memanfaatkan setiap momen untuk memahaminya, tanpa kelonggaran sedikitpun. Faktanya, proses penghancuran ruang angkasa secara terus-menerus selama setengah jam juga merupakan ujian bagi Luan. Dia menemukan bahwa semakin tinggi ketinggiannya, semakin sulit menghancurkan ruang angkasa. Ruang di sini begitu kuat sehingga mustahil bagi master tingkat delapan untuk menghancurkannya. Belum lagi kehancuran, bahkan tidak mungkin untuk mendistorsi atau memecahkan ruang. Pada saat ini, dia membutuhkan banyak tenaga untuk mempertahankan intensitas pecahnya ruang ini, dan mempertahankannya dalam waktu yang lama akan menghabiskan banyak energi. Namun, Luan sangat senang setelah mengetahui hal ini, karena yang paling dia butuhkan saat ini adalah tekanan. Meskipun dia pergi ke dunia luar untuk berlatih setiap hari, tetapi binatang aneh peringkat sembilan terlalu langka, dan dia bahkan tidak menemukannya dalam beberapa hari. Terlebih lagi, kesenjangan antara level ke sembilan terlalu besar. Jika dia bertemu dengan binatang aneh peringkat sembilan yang sangat kuat, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Mampu menemukan cara yang relatif aman untuk menciptakan tekanan kuat di udara membuat Luan sangat senang. Langit sepertinya menjadi tanah sucinya untuk berlatih. Apalagi perasaan dejavu kembali muncul. Meski semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar tekanannya, namun ada rasa lega, dan semakin tinggi ketinggiannya, semakin kuat pula tekanannya. Perasaan ini seperti kelegaan dan kenikmatan setelah lepas dari belenggu. Luan tidak tahu kenapa, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan melepaskan persepsi khusus apapun. Persepsi seperti ini meyakinkannya bahwa ia harus mengalihkan fokus latihannya ke tempat yang tinggi. Dari tengah malam hingga fajar, enam jam penubir lalu, bintang dan bulan surut, dan langit berangsur-angsur menjadi cerah. Setelah sepanjang malam, Luan dan Li Tang jelas terlihat lelah. Luan bahkan lebih lelah lagi. Bahkan jika dia tidak perlu menahan dingin, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Li Tang, dan menahan tekanan dan robekan ruang sangat merugikannya. Dan meskipun keadaan Li Tang lebih baik daripada Luan, pada saat ini, wajah cantiknya juga menjadi pucat. Hawa dingin yang kuat menyebabkan terlalu banyak masalah baginya, dan dia benar-benar kedinginan saat ini. Suatu malam, tidak ada keuntungan. Tapi Li Tang tidak kehilangan kepercayaannya. Pada level latihannya, jika dia masih berpikir bahwa latihan bisa dilakukan dalam semalam, dia akan terlalu bodoh, dan mustahil baginya untuk mencapai ranah dan kekuatannya saat ini. Li Tang telah mempersiapkan dirinya untuk kerja keras yang lama, dan melihat kelelahan Luan di matanya, dan mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Luan bersedia mengajarkan energi spasialnya demi manfaat dan kekuatan, dia tetap sangat berterima kasih. Untuk bisa mengajarinya kekuatan yang begitu kuat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan manfaatnya saja. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Luan sangat lelah, tapi dia menahan diri dan berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang kepada Li Tang dengan suara rendah, Malam ini, kami akan datang ke sini lagi untuk berlatih. Di masa depan, jika tidak ada keadaan khusus, kami akan datang ke sini setiap malam untuk berlatih. Oke, Li Tang memandang Luan, dan berkata dengan suara anggun, Terima kasih, Tuan Mudalu. Luan mengangguk ringan, dan berpisah dengan Li Tang, meninggalkan barisan transportasi di langit dan pergi. 2.954 Di malam hari, saat itu tengah malam. Segera setelah waktunya tiba, susunan teleportasi menyala di ketinggian 25.000 kaki di atas dataran, dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah Luan. Pada ketinggian seperti itu, tidak ada lagi awan, dan bulan serta bintang dapat dilihat tanpa hambatan apapun. 9 jam sebelum jam si. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa berkultivasi di bawah bintang-bintang pada larut malam, dia juga bisa berkultivasi selama 2 jam tambahan setiap hari. Ketika Luan keluar, dia menemukan Li Tang sudah berdiri di udara. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Li Tang akan datang sepagi ini. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Nonali, saya tidak menyangka Anda sudah datang. Saya akan datang lebih awal lain kali. Li Tang membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya juga baru saja tiba. Selain itu, jangan panggil saya Nonali. Terlalu banyak orang yang bermargali. Lebih baik panggil saya Nonatang. Luan terkejut saat mendengar ini. Memang benar, tidak masalah apakah seseorang mempunyai nama keluarga atau nama tertentu. Tidak masalah di dunia sekuler. Terlebih lagi, jika seseorang berada dalam sebuah keluarga dengan banyak orang dengan nama keluarga yang sama, ia harus memanggil mereka dengan nama aslinya. Namun, keduanya hanya saling menelpon secara pribadi. Bahkan sekarang pun, tidak ada orang ketiga. Luan tidak menyangka Li Tang akan peduli. Namun, karena Li Tang yang memintanya, Luan tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak akan membuang waktu untuk hal semacam ini, jadi dia berkata, Oke, Nonatang. Li Tang melihat ekspresi Luan dan merasa sedikit terkejut saat dia merasakan aura Luan. Dia bertanya, Kamu tidak istirahat? Luan sedikit terkejut. Dia kemudian menganggup dan berkata, Tidak. Luan memang belum istirahat. Setelah berangkat subuh, dia kembali ke rumah untuk melaporkan keselamatannya. Kemudian, dia pergi untuk terus berkultivasi. Dia tidak punya waktu Luang. Setelah pulang ke rumah untuk melaporkan keselamatannya, dia langsung datang ke sini. Namun bercocok tanam di siang hari tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Sebaliknya, itu akan memungkinkan Luan memulihkan kekuatannya. Meskipun Luan sedikit lelah, kekuatannya cukup untuk bertahan sepanjang malam. Mari kita mulai. Luan tidak membicarakan hal lain. Baginya, membantu Li Tang berkultivasi juga membantu kultivasinya sendiri. Dia tidak bisa menundanya sama sekali. Segera, Luan melepaskan kekuatannya untuk mengubah dan membingungkan ruang, mengulangi apa yang terjadi kemarin. Setelah melihat ini, Li Tang segera memasuki kondisi pikirannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luan akan benar-benar mulai berkultivasi tanpa mengatakan apapun. Itu terlalu membosankan dan membosankan. Mungkinkah ini adalah metode kultivasi Luan selama ini? Namun, semua guru surgawi tingkat 9 adalah orang-orang yang mampu berkultivasi dengan sabar dan susah payah, tidak terkecuali Li Tang. Meskipun dia beristirahat di siang hari, dia menghabiskan sepanjang hari memikirkan apa yang telah dia pahami sepanjang malam. Dia juga tidak menganggur. Dia menyadari hubungannya dengan Luan. Dia bukanlah murid Luan atau keluarga Luan. Mustahil bagi Luan untuk berkultivasi bersamanya sepanjang waktu. Untuk menguasai kekuatan ruang, dia harus memahaminya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat mendengarkan penjelasan Luan tentang jalur dan algoritmanya. Li Tang mengintegrasikan pemikiran dan pemikiran sepanjang hari ke dalam ruang kacau saat ini, mencoba yang terbaik untuk berintegrasi dengan lingkungan saat ini. Kemudian, ia berkoordinasi dengan persepsi di sekitarnya untuk mengoreksi pemikirannya. Namun meski begitu, setelah dua jam berlalu dan Luan berhenti menghancurkan ruang angkasa, dia masih belum memahami apapun. Tekanan. Ruang itu langsung pulih. Ali Selitang terkatuk rapat. Dia sudah lama tidak merasakan tekanan kultivasi seperti ini. Di depan Luan yang sudah menguasai kekuatan luar angkasa, dia seolah-olah benar-benar menjadi murid lagi. Dia bahkan khawatir Luan menjadi tidak sabar. Tentu saja, Luan pasti tidak akan mempunyai perasaan seperti itu. Dalam proses mengajar Litang, dia sebenarnya terus mengeksplorasi cara mengajar. Di masa depan, ia akan memberikan kekuatan ruang kepada istrinya, untuk membuka jalan bagi masa depan dan menghemat waktu. Litang memandang Luan dengan sedikit kebingungan dan gugup. Tapi Luan tidak bingung. Karena sekarang, dia mencoba menggunakan metode kedua untuk mengajar Litang. Benar sekali, ada dua cara untuk memecahkan situasi saat ini. Salah satunya adalah menghancurkan ruang yang ada, sedangkan yang lainnya mengubah dan mengganti ruang yang ada. Hanya dengan keluar dari zona nyaman dan merasakan ruang yang berbeda, seseorang dapat menemukan perubahan dalam ruang dan memahami esensi ruang yang sebenarnya dari perubahan tersebut. Metode kedua untuk mengubah dan mengganti ruang secara alami harus diselesaikan oleh Luan. Dalam klan Bintang Menyebar, inti dari apa yang terjadi di puncak menara Bintang Menyebar adalah untuk memungkinkan Luan memahami ruang dan bintang yang jauh dan mendapatkan pemahaman tentang ruang. Sekarang, dia ingin Litang mengalami hal yang sama. Namun, Luan tidak memiliki kemampuan menara Bintang Penyebaran untuk membiarkan Litang melihat pemandangan sebenarnya. Jika sebelum terobosan, Luan, yang masih menjadi guru surgawi tingkat delapan, pasti tidak akan bisa menggunakan metode kedua untuk mengajar. Tapi Luan saat ini, benar-benar berbeda. Sebagai guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak hanya memiliki lompatan besar dalam pemahaman tentang kekuatan ruang, tetapi yang lebih penting, dia sekarang memiliki kekuatan khusus. Kekuatan kehampaan kegelapan Meskipun dia masih belum mengetahui kekuatan apa itu, Luan sangat jelas bahwa kekuatan ini terkait dengan ruang, asal mula kesadaran, dan bahkan dengan roh yang selama ini dia cari. Ketika dia menerobos, dia menggunakan roh untuk memahami, memahami, dan menyerap kekuatan kehampaan ini. Setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan selama lebih dari sebulan, Luan menjadi semakin yakin bahwa kekuatan kehampaan kegelapan ini berkaitan erat dengan roh yang dia cari. Roh, bisa berubah menjadi apa saja, dan justru karena itulah Luan ingin menggunakan kekuatan kehampaan untuk mengubahnya. Nonatang, saya akan menggunakan metode lain untuk membantu Anda. Jangan khawatir, dan jangan melakukan pembelaan apapun, kata Luan dengan serius. Aku tidak akan menyakitimu. Perhatikan saja baik-baik. Mendengar ini, Li Tang terkejut dan langsung mengangguk. Dia tahu bahwa Luan ingin menggunakan suatu kekuatan. Jika dia tidak melakukan pertahanan apapun, Luan bisa membunuhnya kapan saja. Ini membutuhkan kepercayaan mutlak. Li Tang bersedia mempercayai Luan. Segera, kegelapan muncul di sekitar Luan. Setelah kehampaan kegelapan ini muncul, sosok Luan segera menjadi sangat kabur, dan bahkan sulit untuk dilihat dengan jelas. Saat adegan ini muncul, hati Li Tang langsung menegang. Tubuhnya secara naluriah menegang, dan tanpa sadar dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk membela diri. Namun, Luan memandang Li Tang. Mata mereka bertemu, dan Li Tang segera menyadari bahwa tubuhnya sedang bereaksi. Dia memaksa dirinya untuk rileks dan sepenuhnya menurunkan pertahanannya. Jarak keduanya hanya lima kaki. Ketika Li Tang menurunkan pertahanannya, kehampaan kegelapan segera menyelimuti Li Tang, menyebabkan dia juga ingin tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Kesunyian. Keheningan mutlak. Jika dikatakan bahwa langit di ketinggian 25 ribu kaki sangat sepi, sebenarnya itu hanya secara relatif. Kalau dijadikan perbandingan suara darat dan laut, memang sangat sepi. Namun kenyataannya masih ada suara, namun sangat-sangat lembut. Namun, setelah diselimuti oleh kegelapan ini, Li Tang langsung merasakan keheningan total. Benar sekali, suasananya benar-benar sunyi tanpa suara sedikitpun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Li Tang dia mengalami lingkungan seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa apapun yang dilakukannya, bahkan di tengah kekuasaan, akan selalu ada suara. Tapi sekarang, suara seolah-olah telah menghilang dari dunia ini. Tidak ada jejak sama sekali. Karena diliputi kegelapan, Li Tang semakin tidak bisa melihat sosok Lu An dengan jelas. Meskipun jarak mereka hanya lima kaki, Lu An sangat kabur. Seolah-olah tubuhnya tidak lagi kokoh, melainkan wujud kehampaan. Seolah-olah, dia adalah dewa. Hanya dalam kegelapan, Li Tang masih bisa melihat dengan jelas mata Lu An. Mata gelap sepertinya menjadi satu-satunya cahaya di kegelapan. Sepasang mata ini terlalu tenang, seolah-olah menarik orang ke dalamnya. Li Tang dengan cepat menstabilkan pikirannya dan menenangkan dirinya. Dia fokus untuk merasakan kekuatan yang dibentuk Lu An di sekujur tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu sepi? Lu An menggunakan kekuatan semacam ini untuk menyelimutinya. Mungkinkah, kekuatan ini terkait dengan kekuatan luar angkasa? Li Tang dengan sepenuh hati merasakan kekuatan di sekelilingnya. Namun, Lu An tentu saja tidak akan membiarkan Li Tang merasakan kekuatan semacam ini. Bukan karena Lu An pelit, tapi ini bukanlah tujuan misinya. Dalam kegelapan ketiadaan, Li Tang tidak bisa melihat dunia luar sama sekali. Entah itu bulan cerah dan bintang di langit atau awan dan bumi di bawah, semuanya telah lenyap sama sekali. Yang bisa dia lihat hanyalah ketiadaan dan kegelapan. Dia dengan sepenuh hati fokus mengamati kekuatan ini. Tapi saat ini, semuanya tiba-tiba berubah. Di dalam ketiadaan, semua yang dilihat Li Tang, ketiadaan dan kegelapan tiba-tiba terdistorsi. Li Tang segera mengerutkan kening. Tubuhnya tanpa sadar menegang, tapi dia mati-matian menahan diri. Matanya menatap segalanya. Dia ingin melihat dengan jelas dan mengingat setiap perubahan. Yang berubah bukan hanya bentuknya, tapi juga, warnanya. Kekuatan kegelapan menyebar, memadat, dan kemudian berubah warna. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Li Tang tidak dapat mengingat semuanya dan mengukirnya di lautan kesadarannya. Hanya dalam beberapa napas pendek, penglihatan Li Tang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Apa yang awalnya dia lihat adalah ketiadaan dan kegelapan. Tapi sekarang, bintangnya sangat besar dan tak ada habisnya. 2.955 Segalanya telah berubah. Terutama wajah Li Tang, matanya yang indah membelalak tak percaya. Sebagai Master Sekte, dia benar-benar tercengang saat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, dia benar-benar berada di tengah galaksi bintang yang luas. Itu adalah galaksi bintang yang sangat luas. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bintang yang sangat besar itu berada tepat di depannya. Dibandingkan dengan bintang ini, dia sangat kecil bahkan tidak sebanding dengan setitik debu pun. Seluruh tubuhnya telah terbang jauh dari bintang. Semua bintang berada jauh, tetapi ada perbedaan jarak. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan bintang untuk melihat bintang. Dia merasa tubuhnya membeku, seolah kehilangan kendali. Seluruh tubuhnya ditempatkan di alam semesta tanpa batas, begitu kecil dan menyedihkan. Ya, inilah yang dilihat Luan di puncak Spill Star Tower. Saat itu, dia juga ditempatkan di alam semesta yang luas. Di alam semesta yang luas, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan ruang dan berhasil mengolah serta menguasainya. Namun perbedaannya adalah sebelum Luan naik ke puncak Spill Star Tower, dia telah menguasai sebagian kekuatan ruang di iglo. Inilah perbedaan mendasar antara dia dan Li Tang sekarang. Apa yang dialami di puncak Spill Star Tower telah membuatnya memahami arti sebenarnya dari ruang dengan lebih baik, dan bahkan menghubungkan kekuatan ruang dengan Divine Sense-nya. Ini sangat berbeda dari sekarang. Yang lebih berbeda lagi adalah semua yang dilihat Li Tang di sekelilingnya berevolusi dari kekuatan gelap ketiadaan Luan. Faktanya, sebelum dia memulai, Luan tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, tetapi ketika dia memutuskan untuk melakukannya, dia menemukan bahwa segala sesuatunya lebih sederhana dan mudah dari yang dia bayangkan. Dia mereproduksi semua yang dia lihat di puncak Spill Star Tower karena itu bukan imajinasinya, tapi alam semesta luas yang ada dalam kenyataan. Semakin nyata, semakin dekat dengan kebenaran. Selanjutnya, terserah pada Li Tang. Dalam ketiadaan, mata gelap Luan sedikit dingin, dan tubuh Li Tang segera bergetar. Meski tubuhnya tidak bergerak, dia merasa telah bergerak. Dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang didorong menuju bintang yang sangat besar di depannya. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat bahkan Li Tang pun belum pernah mencapainya. Itu sangat cepat sehingga seluruh tubuh Li Tang menegang dalam sekejap, sama sekali tidak mampu menahan diri. Dengan kecepatan secepat itu, jarak antara tubuhnya dan bintang besar di depannya dengan cepat menyempit. Semakin dekat dia, semakin kecil perasaannya, seolah dia akan ditelan bintang. Tidak, itu hancur. Bertabrakan dengan bintang yang sangat besar, dia bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dia pasti akan hancur berkeping-keping, dan bahkan tulangnya tidak akan tertinggal. Tidak peduli seberapa keras Li Tang berusaha menahan diri, dia tidak bisa menahan emosinya. Segala sesuatu yang ada di depan matanya dan semua yang dia rasakan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terlalu gugup, dan bahkan terlalu takut. Ah! Li Tang berteriak. Di saat yang sama, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan di tubuhnya. Kekuatannya langsung meledak. Ledakan. Di ketinggian 25 ribu kaki, terjadi ledakan dahsyat yang benar-benar memecah kesunyian langit. Bahkan ruangan di atas 30 ribu kaki telah hancur. Orang harus tahu bahwa ini berada 25 ribu kaki di udara, bukan di bawah. Di bawah pengaruh yang kuat, sosok Luan segera terlempar ke belakang. Dia terbang sejauh 2 ribu kaki penuh sebelum berhenti. Dia mengerutkan kening, dan darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan paksa menelan kembali sisa darahnya. Di sisi lain, bunga transparan indah sepanjang ribuan kaki muncul di langit sekitar Li Tang, mekar indah di langit malam. Hah! Li Tang terengah-engah, tapi dia langsung bereaksi. Dia melihat ke arah Luan yang terluka di kejauhan, dan jantungnya berdetak kencang. Dia segera terbang. Luan! Li Tang bergegas menemui Luan dan berkata dengan cemas sambil mencela diri sendiri, Maaf, aku terlalu gugup, aku! Saat dia berbicara, Li Tang dengan cepat melepaskan kekuatan penyembuhan di roda takdirnya, mencoba mentransfernya ke tubuh Luan. Namun, Luan menghentikannya. Tidak apa-apa, aku bisa mengobatinya sendiri. Luan berkata dengan lembut. Dengan skill pengembalian surga di tubuhnya, dia tidak membutuhkan kekuatan lain. Jika tidak, hal itu mungkin menghambat penyembuhan kiilahi. Li Tang panik saat mendengar itu. Dia pikir Luan marah padanya. Luan menyadari rasa bersalah dan panik di wajah Li Tang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Wajar jika Anda merasa gugup. Kultifasi tidak pernah berjalan mulus. Lain kali, jangan gugup. Melihat Luan menghiburnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyalahkannya. Li Tang segera merasa lega. Meskipun serangan Li Tang berat, Luan dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu tentang Li Tang dalam kehampaan, termasuk emosi dan perubahan nafasnya. Dia telah meramalkan bahwa Li Tang mungkin tidak dapat bertahan, tetapi dia tidak dapat berbicara atau menghentikan Li Tang saat dia memahaminya. Jika tidak, Li Tang akan meragukan hanyu dan menganggap hanyu palsu. Begitu perasaan ini muncul, budidayanya di masa depan akan sangat didiskon. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memilih untuk mengambil tindakan langsung. Namun, sebelum Li Tang hendak meledak, dia sudah bersiap untuk melawan dan meminimalkan tingkat lukanya. Meski begitu, Luan membutuhkan waktu 15 menit penuh untuk pulih. Dari segi kekuatan murni, dia jauh lebih lemah dari Li Tang. Lukanya tidak ringan. Saat ini, Li Tang berdiri di samping Luan dengan nada meminta maaf. Setelah sembuh, mereka akan melakukannya lagi. Sudah dimulai, kata Luan dengan tenang. Li Tang menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, tidak peduli apa, bahkan jika dia benar-benar mati, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan di tubuhnya. Bas! Suara itu menghilang lagi. Semuanya menjadi sunyi senyap. Dalam kegelapan, bintang besar itu muncul kembali. Adegan yang sama seperti sebelumnya. Li Tang ditempatkan di alam semesta yang luas, kecil dan tidak berarti. Melihatnya lagi setelah beberapa saat, keterkejutannya tidak berkurang. Sebaliknya, ketika Li Tang dengan paksa menekan rasa gugupnya dan melihat lebih banyak hal, dia menjadi lebih terkejut. Lalu, tubuhnya didorong lagi. Saat dia didorong, tubuh Li Tang bergetar. Tubuhnya secara naluria ingin bereaksi, tapi dia dengan paksa menahan diri. Dia terbang menuju bintang yang sangat besar itu. Dia yang sangat kecil akan bertabrakan dengan bintang besar. Di depan sang bintang, dia jauh dari penghalang. Semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Li Tang dengan paksa menahan diri dan tidak berani menggunakan kekuatannya. Mata indahnya yang dipenuhi kegugupan dan ketakutan langsung menyipit. Dia tidak berani membukanya sepenuhnya dan bersiap untuk menabrak bintang. Berdengung. Dalam sekejap, tubuh Li Tang bergetar. Dia tidak hancur oleh tabrakan bintang. Sebaliknya, dia memasuki bagian dalam bintang. Di dalam bintang, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Hanya dalam dua napas waktu, tubuhnya langsung terbang keluar dari sisi lain bintang dan muncul lagi di alam semesta yang luas. Dan bintang itu semakin menjauh darinya. Dia berada di alam semesta yang luas, seolah-olah dia telah menjadi seorang musafir yang kesepian, seorang musafir yang tidak dapat dikendalikan. Bintang itu sangat besar, dan kecepatannya jauh melampaui imajinasi. Kecepatan Li Tang sendiri juga sama. Segera, bintang itu menghilang di belakangnya. Di kejauhan, ada juga beberapa bintang yang melintas, tapi tidak bertabrakan dengannya. Sangat kosong. Kesepian. Tapi, sangat indah. Melihat alam semesta yang luas dalam kegelapan, keindahan yang sepi ini adalah pemandangan indah yang belum pernah dilihat Li Tang seumur hidupnya. Jika ada yang mirip dengan adegan ini, maka hanya ada satu. Bukan pemandangannya, tapi orangnya. Fuyu. Benar, itu adalah Fuyu. Kecantikan Fuyu justru merupakan kecantikan yang sepi. Kesepian, dingin, dan keindahan yang tak terlukiskan, seperti keindahan yang tak terbayangkan di hadapannya saat ini. Melewati alam semesta yang luas dengan kecepatan ekstrim, dia melewati bintang besar itu. Adegan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, menyebabkan pikiran Li Tang menjadi kosong. Dia bahkan lupa berpikir. Namun, kekuatan Luan terbatas. Mereproduksi adegan seperti itu sangat membebani dirinya, jadi dia tidak bisa melanjutkannya terlalu lama. Suara mendesing. Setelah setengah cangkir teh, Luan tidak tahan lagi dan berhenti. Wajahnya jelas pucat, bahkan wajahnya dipenuhi keringat yang terus mengalir di wajahnya. Hah, hah. Luan sangat lelah. Dia bahkan merasa lautan kesadarannya telah menjadi kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereproduksi adegan ini akan menimbulkan beban yang begitu besar baginya. Tapi di saat yang sama, dalam proses reproduksi, dia merasakan perasaan aneh. Perasaan ini seolah-olah dia semakin dekat dengan kebenaran ruang. Tidak. Bukan hanya kebenaran kekuatan luar angkasa, tapi juga kebenaran banyak hal. Dia merasa sedang mencari kebenaran. Mungkinkah menggunakan kekuatan kehampaan untuk mereproduksi alam semesta yang sangat luas di puncak menara Yan Sing akan memiliki efek khusus? Luan segera mengepalkan tangannya. Benar saja, melakukan hal yang berbeda ada manfaatnya. Peluang akan selalu datang di tempat yang tak terbayangkan. 2.956 Namun, peluang besar selalu dibarengi dengan harga yang mahal. Meskipun Luan tidak menemui bahaya apapun dalam hidupnya, beban dan konsumsi pada tubuhnya masih terlalu besar. Sekarang, dia hampir kelelahan dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Pada level ini, dia perlu istirahat setidaknya 2 jam. Di sampingnya, Li Tang, yang telah pulih dari keterkejutannya, segera melihat ke arah Luan. Melihat Luan begitu lemah dan lelah, hatinya langsung menegang. Suaranya jelas terdengar bingung saat dia dengan cepat bertanya, Apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah dan perlu istirahat sekitar 2 jam. Luan membiarkan keringat di wajahnya menghilang dan bertanya dengan suara lemah, Nona Tang. Apakah Anda punya wawasan? Li Tang sedikit terkejut. Dia sangat terkejut dengan pemandangan tadi dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia merasa sedikit bersalah tetapi hanya bisa mengatakan dengan jujur, Tadi aku tidak memikirkannya. Tidak apa-apa. Kamu bisa memikirkannya selagi aku istirahat. Luan berkata dengan lembut, Energi langit dan bumi di sini terlalu tipis. Aku akan beristirahat di tanah. Apakah kamu mau ikut denganku? Faktanya, Luan berpikir mungkin akan lebih bermanfaat untuk memahaminya pada ketinggian seperti itu, Tapi itu tetap bergantung pada Li Tang. Jika Li Tang merasa tidak nyaman atau bahkan menolak lingkungan di sini, Mungkin akan berdampak sebaliknya. Benar saja, setelah ragu-ragu, Li Tang berkata, Aku akan turun bersamamu. Tidak ada jalan lain. Li Tang sangat takut. Meskipun pemandangan itu membuatnya merasa sangat terkejut, Dan di tengah keterkejutannya, Ada juga sedikit rasa hormat, Serta kerinduan akan kekuatan rasa hormat. Namun, Kerinduan ini hanyalah sebuah jejak, Dan lebih dari itu adalah ketakutan. Mungkin di masa depan, Setelah berulang kali memasuki adegan itu, Dia akan terbiasa dan perlahan-lahan kehilangan rasa takut dan kerinduannya, Tapi yang pasti tidak sekarang. Saat ini, Li Tang bahkan tidak berani menatap bulan cerah dan bintang di langit. Seolah-olah dia akan diusir jika dia melihat mereka. Oke, Luan tidak menolak dan terbang bersama Li Tang. Terbang ke atas itu sulit, Tetapi terbang ke bawah itu mudah. Segera, Keduanya kembali ke padang rumput. Setelah menginjak tanah yang kokoh, Li Tang bahkan merasakan rasa memiliki. Tentu saja, Luan tidak emosional seperti Li Tang. Sebaliknya, Dia segera duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Saat dia menyerap kekuatan duniawi di sekitarnya, Lautan kebijaksanaannya merenungkan wawasan yang dia peroleh dari penggunaan kekuatan ketiadaan untuk menciptakan pemandangan itu. Li Tang, Yang berdiri kurang dari lima kaki jauhnya, Memandang Luan. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu kepada Luan, Tetapi ketika dia melihat ekspresi Luan, Dia tidak bisa berkata apa-apa. Luan ini benar-benar tidak mempedulikan hal lain. Li Tang tidak mengkritik Luan. Sebaliknya, Dia mengaguminya. Hanya orang seperti ini yang benar-benar dapat memberikan rasa stabilitas dan keamanan kepada orang lain. Li Tang juga duduk bersila di tanah di samping Luan dengan mata terpejam dalam meditasi, Dan dia dengan serius mengingat dan memahami apa yang telah dia lihat sebelumnya. Begitu saja, Keduanya duduk bersila dalam diam. Tak satu pun dari mereka berbicara selama satu jam penuh. Dua jam kemudian, Luan membuka matanya dan berdiri di padang rumput. Di sampingnya, Li Tang merasakan Luan telah berdiri. Dia segera membuka mata indahnya dan juga berdiri dari padang rumput. Bagaimana itu? Luan bertanya, Apakah nona Tang punya wawasan? Li Tang tampak sedikit tidak berdaya saat mendengar ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Masih belum ada apa-apa. Jangan khawatir. Luan berkata, Mungkin ada masalah dengan metodeku. Masih belum bisa membuktikan apapun. Mendengar kenyamanan Luan, Suasana hati Li Tang sedikit membaik, Tapi tekanannya tidak berkurang. Dia lebih kuat dari Luan, Dan dia juga memiliki rasa harga diri yang kuat. Dia berulang kali kehilangan ketenangannya di depan Luan, Tidak memahami apapun dan menunjukkan sisi lemahnya. Hal ini sangat berdampak pada hati Li Tang. Keduanya sekali lagi terbang ke angkasa Dan segera kembali ke ketinggian 25 ribu kaki. Datang ke sini kali ini, Meskipun hati Li Tang gugup, Dia memiliki keberanian lebih dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Luan akan menggunakan kekuatannya Untuk mengulangi adegan itu padanya. Dalam dua jam yang belum dia pahami, Dia terus mempersiapkan mentalnya. Kali ini, tidak peduli apa, Dia tidak hanya terkejut dengan pemandangan itu Dan tidak memahami isinya. Pemahaman setelah meninggalkan tempat kejadian Pasti jauh lebih rendah daripada pemahaman Di tempat kejadian. Aku akan mulai, Luan memandang Li Tang dan berkata, Oke, Li Tang menganggup dengan serius Dan mempersiapkan diri. Segera, kekuatan gelap ketiadaan terbentuk Di sekitar Luan dan dengan cepat menyelimuti Li Tang. Saat kegelapan menyelimuti dirinya, Tubuh halus Li Tang bergetar. Kegelapan menyelimuti dirinya Dan dengan cepat berubah menjadi Konstelasi alam semesta luas sebelumnya. Adegan yang sama muncul, Menyebabkan Li Tang menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia masih sangat gugup, Dia sudah mengalaminya sekali Dan sedikit banyak bisa beradaptasi. Dia memaksakan dirinya untuk membuka mata indahnya Dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya Dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Dia didorong lagi. Semuanya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat semakin dekat Dengan bintang besar di depannya. Dengan premis bahwa dia tahu Tidak akan ada bahaya, Li Tang memaksa dirinya untuk mengamati Dan menonton saat dia menabrak bintang. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, Mereka berpapasan dan Li Tang muncul di sisi lain. Alam semesta luas tak berujung, Bintang tak terbatas. Semuanya sama seperti sebelumnya. Kali ini, Luan bertahan selama setengah cangkir teh, Tapi dia bertahan sekitar Tiga napas lebih lama dari sebelumnya. Untuk dapat bertahan Tiga napas lebih lama Tanpa istirahat total, Ini adalah informasi yang sangat penting Bagi Luan. Meskipun Fajar belum terbit, Jika Luan beristirahat selama dua jam lagi, Fajar pasti sudah berlalu. Sepanjang malam, Li Tang mengalami satu jam kekacauan spasial Dan dua setengah adegan persepsi. Li Tang sudah cukup berpengalaman. Luan, Yang lagi-lagi berkeringat deras, Terengah-engah. Setelah meninggalkan tempat kejadian, Li Tang melihat pemandangan ini Dan hatinya dipenuhi rasa bersalah Dan sakit hati. Tuan muda, Bagaimana kabarnya? Ketika kata-kata itu keluar, Li Tang hanya merasa Dia telah berbicara omong kosong Karena jawabannya ada tepat di depan matanya. Luan menggelengkan kepalanya sedikit Dan bertanya, Nonatang, Apakah Anda memahami sesuatu? Li Tang mendengar ini Dan merasa lebih bersalah. Dia bahkan secara naluriah Menundukkan kepalanya Dan berkata dengan jujur, Belum, belum. Jangan khawatir, Tidak perlu terburu-buru. Luan menghiburnya, Mari kita berhenti di sini untuk malam ini. Kembalilah pada malam hari. Oke. Li Tang mengangguk ringan Dan berkata dengan suara anggun, Saya akan kembali Dan memikirkannya dengan serius. Luan tersenyum dan mengucapkan Selamat tinggal pada Li Tang sebelum pergi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Selama tiga hari berikutnya, Luan dan Li Tang menghabiskan Setiap malam di dataran dan di langit. Faktanya, Waktu yang mereka habiskan di angkasa sangat singkat, Hanya lebih dari setengah cangkir Waktu minum teh setiap kali. Sebagian besar dari tiga setengah jam Waktu kultivasi dihabiskan di dataran Untuk beristirahat dan memahami. Faktanya, Luan memiliki perasaan di dalam hatinya Bahwa dibandingkan dengan pemahaman Li Tang, Tampaknya pemahamannya lebih cepat. Dalam proses menyalin pemandangan spasial Secara terus-menerus dengan kekuatan ketiadaan, Ia merasa pemahamannya tentang ruang semakin meningkat. Bahkan persepsi dan kendalinya terhadap ruang telah meningkat. Peningkatan kekuatan luar angkasa juga merupakan reaksi Terhadap kekuatan kegelapan ketiadaan, Namun tidak sejelas peningkatan kekuatan luar angkasa. Hanya ada perubahan yang sangat halus. Namun, Untuk ranah Luan saat ini, Selama ada perubahan, Itu sudah sangat langka dan berharga. Saat ini, Langit sudah gelap. Luan dan Li Tang telah berkultivasi bersama selama lima malam penuh, Namun hingga saat ini, Li Tang masih belum memiliki pemahaman tentang kekuatan luar angkasa. Kalau dalam satu atau dua hari tidak ada pemahaman, Bisa dimaklumi, Tapi jika dalam lima hari tidak ada pemahaman, Maka memang ada masalah. Entah ada masalah dengan metode pengajarannya, Atau ada masalah dengan penilaiannya terhadap Li Tang. Mungkin dia tidak cocok untuk mengembangkan kekuatan luar angkasa. Sama seperti ketika dia pergi ke klan Yan Xing, Kepala keluarga klan Yan Xing mengatakan Kepadanya bahwa dia hanya punya waktu tiga hari untuk memahaminya. Jika dia tidak bisa memahaminya, Dia akan kehilangan kesempatan selamanya. Saat itu, Ia berhasil memahaminya dalam waktu kurang dari satu menit. Tentu saja, Ini juga sebagian besar disebabkan oleh teknik Roh King Fu Yuan. Namun, Dia telah berjanji pada Li Tang untuk membantunya berkultivasi, Jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Selain itu, Ia juga harus bersiap untuk mengajar istrinya di masa depan, Jadi lebih baik bereksperimen pada Li Tang daripada pada istrinya. Faktanya, Hingga saat ini, Lu An masih merasa Li Tang cocok untuk mempelajari kekuatan luar angkasa. Dia percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan persepsi dan penilaiannya. Jadi apa masalahnya? Mungkinkah memang ada masalah dengan metodenya? Lu An mengerutkan kening dan berpikir, Sekali lagi mengingat pengalamannya di puncak menara Yan Xing, Memikirkan tentang apa yang telah dia lewatkan. Lu An menunduk dan merenung. Setelah sepuluh napas, Dia melihat tubuhnya bergetar hebat, Dan matanya melebar dalam sekejap. Dia, Yang berulang kali memikirkan apa yang telah dia lewatkan tetapi tidak berhasil, Akhirnya menyadari apa yang telah dia lewatkan. Itu adalah bagian terpenting. Itulah proses memanjat menara. 2.957 8 Benua Kuno, Markas Besar Sekte Bulan Bunga Jam 5 sore, Masih ada 15 menit lagi menuju malam. Pada saat ini, Di halaman Master Sekte, Litang sedang duduk di ruang belajar, Berpikir, Tetapi pintunya tidak ditutup. Dia menghabiskan 5 malam berturut-turut bersama Lu An. Dia belum pernah berhubungan dengan pria dalam waktu yang lama, Dan itu terus-menerus. Setelah 5 malam berhubungan, Hubungannya dengan Lu An menjadi lebih dekat. Jika sebelumnya mereka adalah mitra bisnis, Mereka sekarang berteman. Bahkan dua wakil Master Sekte laki-laki Tidak pernah tinggal bersamanya dalam waktu yang lama. Sebelumnya, Dia tidak punya teman laki-laki. Dulu, Banyak pria yang ingin dekat dengannya, Namun setelah beberapa patah kata, Mereka tidak setuju. Mungkin, Karena Lu An tidak mau mengambil inisiatif Untuk membicarakan hal-hal di luar kultivasi, Dia merasa lega. Namun, Setelah 5 malam tanpa kemajuan, Tidak peduli seberapa kuat keinginan Litang, Mustahil baginya untuk tidak meragukan dirinya sendiri. Kini kepercayaan dirinya terguncang. Dia tahu bahwa Lu An telah berusaha sebaik mungkin Untuk membantunya setiap malam. Dia dapat melihat bahwa Lu An telah mencapai tingkat kelelahan, Dan dia harus melakukannya tiga kali dalam satu malam. Kelelahan yang berulang akan menyebabkan tekanan meningkat secara eksponensial. Namun, Lu An tidak mengeluh. Dia bahkan tidak menunjukkan ekspresi ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, Dia justru menyemangatinya. Meskipun menghindari kritik keras mengurangi tekanan di hatinya, Dia merasa lebih bersalah terhadap Lu An. Namun, Dia tidak mau melepaskan kekuatan ruang belajar. Apapun alasannya. Pada saat ini, Sesosok tubuh tiba-tiba masuk dari luar, Menuju ruang belajarnya. Segera, Dia sampai di depan pintu. Itu tidak lain adalah penatua inti, Li Yin. Sekte Master, Li Yin membungkuk. Kedatangan Li Yin menarik litang dari lamunannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu dan bertanya dengan anggun, Ada apa? Master Sekte, Kami menemukan sumber daya bawah tanah yang bagus. Apakah Master Sekte sudah pergi untuk melihatnya? Suara Li Yin jelas terdengar bersemangat. Jika Li Yin dalam keadaan seperti itu, Berarti sumber dayanya tidak buruk, Atau bahkan sangat bagus. Meskipun tetua agung inti adalah guru surgawi tingkat delapan, Visinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat delapan. Namun, Di bawah tatapan penuh harap Li Yin, Litang tidak bereaksi apapun. Dia hanya menjawab dengan tenang dan berkata dengan lembut, Aku tahu. Lakukan saja. Li Yin memandang Master Sekte dengan kaget. Saat ini, merupakan hal yang luar biasa bagi Sekte manapun untuk dapat menemukan sumber daya. Itu adalah kunci untuk mempertahankan keberadaan Sekte tersebut. Dia berpikir bahwa Master Sekte akan sangat senang. Bagaimana dia bisa begitu tenang dan bahkan, Linglung. Li Yin tahu bahwa Master Sekte akan pergi selama beberapa malam berikutnya Dan hanya akan kembali ketika hari sudah hampir fajar. Li Yin telah bertanya sebelumnya, Tetapi Master Sekte tidak menjelaskan apapun. Terlebih lagi, Dia menjadi linglung setiap hari, Seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri dan tidak peduli dengan hal lain. Pergi setiap malam, Ditambah dengan kondisinya saat ini, Mungkinkah, Master Sekte pergi setiap malam untuk itu? Memikirkan hal ini, Wajah Li Yin memerah. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa rupa Master Sekte itu. Namun, Jika dipikir-pikir kembali, Dialah yang secara pribadi pergi ke Ice Fire Union Untuk memberi tahu Luan beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, Ketua Sekte telah memerintahkannya untuk menyampaikan pesan yang Pemimpin Aliansi Lu telah janjikan. Dia tidak menjelaskan alasan spesifiknya, Bahkan dia tidak tahu apa maksud Master Sekte. Kemudian, Master Sekte menghilang malam itu. Mungkinkah, Master Sekte bersama Luan? Wajah Li Yin menjadi semakin merah. Meskipun Luan berbakat dan merupakan orang paling bergensi di Sekte tersebut, Masa depannya tidak dapat diukur. Namun, Luan memiliki banyak wanita. Mungkinkah Master Sekte masih ingin? Li Tang, Yang sedang fokus berpikir, Mendongat dan menemukan bahwa Li Tang masih di depan pintu. Dia bertanya, Apakah ada hal lain? Tubuh Li Yin bergetar dan dia dengan cepat berkata, Sekte Guru, Tidak ada yang lain. Kalau begitu kamu boleh pergi. Li Tang tidak memperhatikan Li Yin, Dia juga tidak melihat ekspresi Li Yin. Dia berkata dengan lembut. Ya, Master Sekte, Li Yin membungkuk dan segera pergi. Setelah meninggalkan halaman Master Sekte, Li Yin hanya berani menarik napas dalam-dalam setelah dia berada jauh. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya dan mendapati wajahnya menjadi panas. Faktanya, Master Sekte selalu menjadi panutan bagi Sekte Bulan Bunga, Terutama panutan bagi para wanita. Semua orang ingin menjadi seperti Master Sekte. Jika Master Sekte benar-benar bersama Luan, Maka semua orang di Sekte Bulan Bunga akan patah hati. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, Malam. Di atas dataran, Di bawah bintang-bintang, Jauh di langit. Dua susunan teleportasi muncul hampir bersamaan. Kemudian, Dua sosok keluar. Itu adalah Luan dan Li Tang. Malam ini adalah malam ke-6 mereka berdua berkultivasi bersama. Mereka telah mencapai pemahaman diam-diam ketika mereka tiba. Setelah melihat Luan lagi, Hati Li Tang menegang. Sejujurnya, Ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat delapan, Li Tang memandang Luan sebagai seorang junior. Tapi sekarang, Terutama setelah lima malam berhubungan, Li Tang benar-benar memperlakukannya setara. Jika tidak, Maka dia mungkin akan memandang Luan dengan lebih tinggi lagi. Meskipun kekuatan Luan jauh dari miliknya, Kekuatan yang dia pegang dan kedalaman kekuatannya jauh melampaui miliknya. Ini berarti pertumbuhan Luan hanya masalah waktu saja. Suatu hari, Dia akan meninggalkannya. Dan menilai dari sejarah kultifasi Luan, Hari itu tidak akan lama lagi. Berdiri di udara dalam jarak yang begitu dekat, Di hati Li Tang, Mereka hanyalah seorang pria dan seorang wanita. Nona Tang, Luan menangkupkan tangannya dan menyapa dengan sopan. Tuan muda, Li Tang membungkuk sedikit dan bertanya dengan lembut, Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Selama beberapa malam terakhir, Mereka mulai berkultifasi segera setelah mereka muncul tanpa penundaan. Li Tang sudah terbiasa dengan keterusterangan Luan dan bersiap. Namun, Tidak, Luan berkata dengan serius. Li Tang terkejut. Dia bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya sudah memikirkannya dan menyadari bahwa saya telah melewatkan sesuatu yang penting. Luan berkata, Kemungkinan besar karena kesalahanku, Nona Tang tidak dapat memahaminya. Mendengar kata-kata Luan, Li Tang semakin terkejut. Dia sangat ingin mendapatkan kekuatan luar angkasa. Dia segera fokus dan bertanya, Ada apa? Kekuatan. Luan memandang Li Tang dan berkata dengan serius, Saya ingin Nona Tang menggunakan semua kekuatan di tubuh Anda. Itu benar. Ini adalah hal yang Luan lewatkan. Dia hanya fokus pada apa yang dia alami di puncak Spill Star Tower. Namun, Dia benar-benar mengabaikan apa yang terjadi ketika dia mencapai puncak Spill Star Tower. Dia ingat dengan jelas betapa merepotkannya dia untuk mendaki ke puncak Spill Star Tower. Menara Spill Star sangat tinggi, Sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Ada tangga melingkar di sekitar Spill Star Tower. Namun pada akhirnya dia tidak bisa berdiri dan harus menggunakan tangannya untuk memanjat. Selama proses tersebut, dia terus-menerus diserang. Jika dia ceroboh, dia akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Konsumsi yang tiada taraf, ditambah dengan krisis yang fatal, Membuat Luan merasa seperti sudah mati setelah mendaki ke puncak Spill Star Tower. Dia tidak punya kekuatan lagi. Lalu, semua yang terjadi setelah itu terjadi. Sekarang dia memikirkannya, Kekuatan di tubuhnya pada saat itu benar-benar telah mencapai titik terendah dan hampir menghilang. Karena itulah dia bisa merasakan lebih banyak kekuatan. Jika kekuatan di tubuhnya berlimpah, Kekuatan lain tidak bisa masuk ke tubuhnya sama sekali, apalagi merasakannya. Itu seperti keranjang bambu yang penuh barang. Ketika penuh, tidak peduli berapa banyak benda yang lewat atau bahkan jatuh dari atas, Tidak akan meninggalkan apapun. Hanya ketika keranjang bambu kosong barulah seseorang dapat merasakan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, Luan tidak hanya menarik kekuatannya secara berlebihan, Dia juga terluka parah akibat beberapa pukulan berat. Terluka parah berarti keranjang bambu tersebut retak ke segala arah. Dengan begitu, kekuatan yang masuk ke keranjang bambu tidak lagi terbatas pada satu arah, Tapi bisa masuk dari segala arah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan padanya tentang apa yang dia temui di klan bintang tumpah. Dia tidak merinci dan bahkan tidak menyebutkan spill star tower. Litang mendengarkan dengan cermat. Ketika Luan selesai, dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud Luan. Tuan muda, apakah Anda mengatakan bahwa saya perlu mengeluarkan kekuatan saya secara berlebihan dan bahkan terluka parah? Litang bertanya dengan ragu-ragu. Dia bisa menarik kekuatannya secara berlebihan, tapi jika dia terluka parah. Dia tidak bisa memutilasi dirinya sendiri begitu saja, bukan? Akan sangat memalukan jika memutilasi dirinya sendiri. Namun, jika dia tidak memutilasi dirinya sendiri, dia harus membiarkan Luan melakukannya. Dia secara alami tidak takut terluka setelah berkultivasi ke alam ini, tapi ini terlalu sulit untuk diterima. Tidak. Luan secara alami memikirkan masalah ini dan hanya berkata, terluka parah hanya dapat meningkatkan efeknya sedikit, tetapi tidak akan terlalu besar dan tidak akan mempengaruhi efeknya. Nonatang, kamu bisa menarik kekuatanmu secara berlebihan. Tidak perlu terluka parah. 2.958 Bukanlah tugas yang mudah bagi guru surgawi tingkat 9 untuk melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan guru surgawi tingkat 9 terlalu besar, dan ada batasan seberapa banyak kekuatan itu dapat dilepaskan. Rasanya seperti mencoba mengeringkan genangan air yang sangat besar, dan itu bergantung pada ukuran saluran air tersebut. Di antaranya, ukuran saluran pembuangan dibatasi oleh kekuatannya sendiri, dan batas atasnya adalah teknik rahasia atau teknik surga. Teknik roda takdir dan surga dapat secara paksa menciptakan saluran pembuangan yang melebihi kekuatan seseorang, dan dengan demikian melepaskan lebih banyak kekuatan daripada pelepasan normal roda takdir. Namun, ada batasan dalam menggunakan teknik rahasia atau teknik surga. Perbedaannya terlalu besar dibandingkan kekuatan dalam tubuh seseorang, dan itu perlu dilepaskan berkali-kali. Lebih penting lagi, apa yang disebut cerukan lu'an tidak sama dengan pemahaman orang biasa tentang cerukan. Orang biasa akan sangat lelah setelah berlari beberapa mil dengan kecepatan penuh, namun mereka dapat terus berlari setelah istirahat sejenak. Orang biasa akan sangat lelah setelah membawa barang, namun mereka dapat terus bekerja setelah istirahat sejenak. Kenyataannya, hal ini tidak benar-benar menguras tenaga dalam tubuh seseorang. Apa yang disebut cerukan lu'an adalah cerukan yang tidak dapat diperoleh kembali untuk jangka waktu yang lama. Seseorang bahkan tidak dapat berdiri, dan jangka waktu ini akan berlangsung setidaknya dua jam. Untuk mencapai level ini, bukan hanya sekedar melepaskan kekuatan, tapi juga menguji kemauan seseorang. Memaksa diri untuk melanjutkan ketika merasa kekuatannya telah habis adalah cerukan yang sebenarnya. Jika litang benar-benar melakukan itu, dia akan menunjukkan sisi terlemah dan paling rentannya kepada lu'an. Lebih jauh lagi, penarikan yang berlebihan berarti dia tidak punya kekuatan lagi, dan bahkan tidak bisa berdiri. Bahkan guru surgawi tingkat enam dapat dengan mudah mengendalikannya, apalagi lu'an. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menolak apapun yang lu'an ingin lakukan padanya. Ini berbeda dengan lima malam sebelumnya. Dalam lima malam sebelumnya, dia telah menekan kekuatan di tubuhnya, namun kekuatannya masih ada. Ini membutuhkan kepercayaan mutlak pada lu'an. Jika lu'an punya niat buruk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Litang, yang tidak pernah ragu sebelumnya, akhirnya menunjukkan keraguan kali ini. Lu'an berdiri di samping litang dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Jika litang benar-benar menolaknya, dia tidak akan punya emosi karena itu adalah hal yang biasa. Justru karena inilah dia tidak membuka mulut untuk membujuk litang agar tidak memberi litang lebih banyak tekanan untuk menolak. Akhirnya, setelah beberapa napas, litang mengangkat kepalanya dan menatap lu'an. Baiklah, litang berkata dengan lembut, tapi ada sedikit getaran di suaranya. Lu'an sedikit terkejut. Dia tidak menyangka litang akan memilih untuk mempercayainya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang litang, apalagi bertindak tidak pantas. Dia berkata dengan serius, kalau begitu, mari kita mulai. Setelah mengatakan ini, Lu'an terbang mundur, menjauh dari litang untuk memberinya cukup ruang untuk menggunakan teknik rahasianya dan memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Kemudian, litang menyerang. Tubuhnya segera bersinar terang seperti cahaya bulan, langsung meluas hingga jarak 10 ribu kaki. Terlebih lagi, ia masih mengembang dengan kecepatan yang sangat cepat, akhirnya mencapai lebar 40 ribu kaki. Perlu diketahui bahwa di ketinggian 25 ribu kaki, tekanan akibat robekan tersebut mampu mengoyak cahaya bulan litang. Oleh karena itu, untuk mencegah ledakan cahaya bulan, litang harus mengontrol kekuatannya secara ekstrim. Ketika cahaya bulan terbentuk dan menyelimuti litang sepenuhnya, alis litang berkerut. Segera, cahaya bulan mekar seperti bulan purnama, membentuk bunga besar. Putih bunganya sangat indah. Pemandangan indah yang muncul jauh di langit memberikan ilusi yang aneh kepada orang-orang. Bahkan ketika berdiri di dataran, seseorang dapat melihat bunga cahaya bulan yang mekar dengan jelas. Itu seperti sebuah keajaiban. Litang tidak meledakan teknik rahasia ini. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatannya dengan sekuat tenaga, mengendalikan ukuran maksimum bunga dan membuat berbagai perubahan. Mempertahankan bunga bulan akan terus menghabiskan banyak kekuatannya. Melepaskan teknik rahasia di atas bulan bunga akan menghabiskan lebih banyak kekuatannya. Selain menahan tekanan robekan, konsumsi daya litang seperti sungai terbesar yang mengalir keluar. Di kejauhan, Luan memandangi bunga yang mekar di langit di bawah bintang dan bulan. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Itu juga membuatnya jelas merasakan kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan litang. Jika dia tidak memiliki begitu banyak atribut pamungkas di tubuhnya, bahkan jika dia bisa mengendalikan kekuatan ruang dan berteleportasi, dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi litang. Pelepasan kekuasaan berlangsung sangat lama. Setelah setengah jam, bunga bulan yang mekar perlahan meredup. Harus diketahui bahwa menggunakan teknik rahasia dengan kekuatan penuh berbeda dengan berlari orang biasa. Kalaupun harus dibandingkan, itu setara dengan orang biasa yang mengangkat beban, namun kenyataannya jauh lebih sulit daripada mengangkat beban. Tidak hanya itu, jika pertarungan sungguhan, litang bisa bertahan lebih lama, atau bahkan dua kali lebih lama. Karena kekuatan langit dan bumi tipis pada ketinggian 25 ribu kaki di langit, litang tidak akan menggunakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Dalam pertarungan sesungguhnya, litang tidak akan menggunakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Bahkan jika ada kesenjangan besar antara kekuatan langit dan bumi dan kekuatan litang, itu masih jauh lebih baik daripada tidak diisi ulang sama sekali. Sesaat kemudian, cahaya bulan bunga yang mekar terus melemah, dan di saat yang sama, jangkauannya terus menyusut. Litang tidak lagi mampu mengendalikan dan mempertahankan wilayah yang begitu luas. Dia bahkan terus-menerus mengeluarkan tenaga tanpa ada waktu untuk bernapas, yang memberikan beban besar pada tubuhnya. Saat ini, tubuhnya gemetar. Akhirnya, setelah beberapa saat, bulan bunga yang menyusut hingga 10 ribu kaki meledak. Gemuruh. Gelombang kejut yang besar menyebar, tapi pada titik ini, itu bahkan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Luan. Setelah bulan bunga meledak, wajah cantik litang dipenuhi keringat yang mengalir di pipinya. Haha. Litang terengah-engah, rambutnya basah oleh keringat, menempel di leher indahnya. Dia menoleh untuk melihat Luan, wajahnya pucat, dan menatap Luan di kejauhan dengan mata lelah, seolah bertanya apakah ini baik-baik saja. Namun, Luan di kejauhan tidak tergerak. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Litang. Itu masih jauh dari cukup. Meskipun Litang sangat lelah, dia hanya berada dalam kondisi lemah dan kelelahan, dan tidak kelelahan. Penarikan berlebihan melebihi batas seseorang. Dia tidak hanya harus menghabiskan kekuatan yang tersimpan di tubuhnya, tapi dia juga harus melepaskan kekuatan yang tersembunyi di garis keturunannya. Melihat ini, Litang mengertakan giginya, dan setelah beristirahat kurang dari 10 detik, dia melepaskan bunga bulan lagi. Bunga bulan mekar, dan Litang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankannya. Keringat membasahi wajah cantiknya seperti hujan, menetes ke leher dan tubuhnya. Tubuh Litang gemetar. Kali ini, durasi yang bisa dia pertahankan jauh lebih singkat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tidak bisa lagi mempertahankannya dan meledak. Hahaha. Nafas Litang menjadi sangat cepat, keringatnya membasahi pakaiannya dan menempel di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dengan susah payah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luan di kejauhan. Namun, Luan masih bergeming. Mata gelapnya menatap Litang, dan dia tidak berniat menutup jarak. Artinya dia masih belum puas dengan hasilnya. Tapi, Litang sudah merasa dia kelelahan, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Tapi melihat Luan tidak bergerak, dia harus melanjutkan. Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga berdarah. Litang memaksakan dirinya untuk melepaskan bunga bulan lagi, tapi kali ini, bulan bunga hanya panjangnya ratusan kaki. Kali ini, bulan bunga bahkan tidak bertahan selama setengah cangkir teh, apalagi setengah menit, sebelum meledak sepenuhnya. Haha. Litang bahkan merasa tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya berayun di udara, dan pandangannya kabur. Bahkan kesadaran ilahinya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, seolah lautan kesadarannya akan menutup karena kelemahan. Litang menatap Luan lagi, tapi Luan masih bergeming. Matanya yang gelap dapat dengan jelas melihat kondisi Litang, tapi itu akan segera terjadi. Sekali lagi, ini sudah waktunya. Litang memandang Luan yang tidak tergerak di kejauhan. Dia benar-benar lelah. Dia sangat lelah sehingga tubuhnya bereaksi secara naluriah, dan itu membuatnya ingin menangis. Benar sekali, tubuhnya sangat lemah sehingga dia secara naluriah ingin menangis. Atau mungkin, dia merasa bersalah. Kenapa? Apakah itu masih belum cukup? Air mata benar-benar mengalir di mata Litang, tapi dia adalah orang yang bermartabat. Dia tidak bisa memohon pada Luan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan bulan bunga lagi. Kali ini, panjang bunga bulan hanya 10 kaki, dan itu cukup untuk menyelimuti tubuhnya. Dan setelah dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya, itu hanya bertahan kurang dari dua tarikan napas sebelum meledak. Bang, ledakan kekuatan bahkan tidak dapat mempengaruhi ruang angkasa. Pada saat yang sama, tubuh Litang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia langsung kehilangan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya menjadi tidak berbobot saat dia terjatuh ke bawah. Tapi, saat dia terjatuh, tubuhnya langsung berhenti, dan dia terangkat ke udara. Luan akhirnya muncul di hadapannya. 2859 Di bawah bintang-bintang, jauh di langit. Malam itu diselimuti cahaya bintang yang tak ada habisnya. Bulan malam ini sangat terang, membuat seluruh dunia terasa dekat dan tidak terlalu sepi. Luan muncul di samping Litang, melepaskan kekuatannya untuk dengan lembut mendukung Litang yang akan jatuh. Cukup. Inilah efek yang diinginkan Luan. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa terbang, yang berarti dia telah mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan. Manusia tidak dapat menciptakan kekuatannya sendiri, mereka harus menyerapnya dari dunia. Dalam keadaan ini, meskipun dia menyerap kekuatan langit dan bumi secara normal, akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan sedikit kekuatannya. Namun pada ketinggian 25.000 kaki di langit, kekuatan langit dan bumi sangatlah tipis, sehingga membutuhkan waktu lama untuk pulih. Luan menatap wajah Litang dan terkejut. Litang, menangis. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menahan air mata di matanya, atau karena dia sangat bersalah sehingga dia menangis. Air mata mengalir di wajahnya, menyatu dengan keringatnya dan menetes bersamaan. Untuk sesaat, Luan merasa bersalah. Dia dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri karena memaksa seorang wanita menjadi seperti itu. Litang tahu air matanya mengalir, yang membuatnya merasa semakin bersalah. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia tidak pernah menangis di depan siapapun, apalagi menunjukkan sisi lemahnya di depan seorang pria. Bahkan ketika dia masih muda, dia belum pernah menangis di depan pria. Dapat dikatakan bahwa, Luan adalah pria pertama yang melihatnya menangis setelah dia berusia 13 tahun. Mengekspos kelemahannya kepada orang lain sama dengan tidak memiliki rahasia atau martabat yang kuat di hadapan orang tersebut. Tapi, Luan tidak mengetahui hal ini dan tidak mau mengatakan apapun. Dalam hatinya, dia tidak bisa menyianyikan hal-hal saat ini. Kalau tidak, dia akan membiarkan Litang menderita dengan sia-sia. Jadi dia langsung bertindak, dan kehampaan kegelapan sekali lagi menyelimuti mereka berdua. Litang, yang tubuh dan lautan kesadarannya lemah dan kewalahan, tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan kehampaan kegelapan menyelimuti dirinya. Setelah lima malam berkultivasi, pada dasarnya dia telah mengatasi ketakutannya terhadap pemandangan ini. Tetapi pada saat ini, dia sangat lemah, terutama lautan kesadaran dan kesadaran ilahi, membuatnya sulit berkonsentrasi dalam mengamati segala sesuatu. Ini memang akan menimbulkan efek samping pada kultivasi, yang bertentangan dengan niat awal Luan, tapi dia hanya bisa melakukan ini. Litang harus memaksakan dirinya untuk fokus, berjuang dengan kemauannya, mengamati segalanya, dan dengan serius merasakan kekuatan mengalir ke dalam garis keturunannya. Untungnya, Litang adalah pembangkit tenaga listrik. Guru surgawi tingkat sembilan manapun tidak dapat digambarkan hanya sebagai orang yang beruntung. Mereka semua memiliki aspek luar biasa masing-masing. Litang dengan paksa menekan pikiran panik dan rumit yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, membiarkan dirinya fokus pada kekuatan persepsi. Ketika dia sekali lagi bergerak melalui alam semesta tanpa batas dan melewati sebuah bintang besar. Benar saja, dia memiliki perasaan yang istimewa. Benar sekali, sungguh ada perasaan yang berbeda. Tubuhnya yang terlalu tertarik sangat sensitif terhadap segala jenis kekuatan. Itu seperti seseorang yang sangat haus hingga hampir mati. Dia sangat sensitif terhadap setetes cairan apapun sehingga dia akan menjadi gila. Tubuhnya segera merasakan kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya, serta kekuatan yang mengalir melalui nadinya. Meskipun persepsi ini sangat kecil, pada saat ini, persepsi ini diperbesar secara tak terhingga oleh keinginannya. Litang sangat jelas bahwa hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mengingat perasaan ini, mengingat aura kekuatan ini. Litang tidak membutuhkan Luan untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan, dan Luan juga mengetahui hal ini. Dia percaya pada persepsi guru surgawi tingkat 9. Tapi sekali lagi, jika Litang masih tidak bisa merasakan apapun bahkan setelah dia melakukan ini, maka rencana ini bisa dihentikan pada saat ini. Kekuatan Luan tidak dapat dipertahankan lama-lama. Hanya dalam setengah jam, tubuh Luan gemetar tak terkendali, dan gemetarnya tubuhnya akan secara langsung mempengaruhi persepsi Litang. Untuk mencegah persepsi Litang salah menilai, Luan segera berhenti dalam kondisi ekstrimnya. Dalam sekejap, kekuatan gelap dari ketiadaan menghilang. Kekuatannya lenyap, dan alam semesta tanpa batas yang dirasakan Litang segera meledak dan tersebar. Tubuh Litang bergetar, dan dia segera terbangun dari persepsinya yang terfokus. Luan berusaha menahan nafasnya sebanyak mungkin, dan membiarkan dirinya dan Litang terus berdiri tinggi di langit. Sebenarnya, dalam prosesnya tadi, Litang hanya bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, tapi dia tidak bisa benar-benar menyerapnya. Meskipun Luan telah mewujudkan kekuatan gelap dari ketiadaan, itu masih jauh dari kekuatan yang bisa diserap Litang. Karena itu, Litang masih dalam keadaan cerukan setelah setengah jam, dan tidak ada perubahan. Namun, Luan tidak membiarkan dirinya dan Litang mendarat di rumput. Dia memandang Litang dan bertanya dengan suara gemetar, apakah Nonatang mendapatkan sesuatu? Litang sudah melupakan keluhannya saat dia fokus pada penginderaan sekarang, dan dia merasa lebih bersalah saat melihat betapa lelahnya Luan. Luan lebih lelah darinya selama enam malam terakhir, dan semua kelelahannya disebabkan olehnya. Setelah mendengar pertanyaan Luan, hati Litang menegang, dan dia segera berkata, Mendengar jawaban Litang, tubuh lelah Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya tebakannya benar. Hanya ketika tubuhnya di overdraft, seseorang dapat merasakan dengan lebih jelas kekuatan ruang. Kalau begitu, Nonatang, terus rasakan di sini. Luan berkata dengan serius, tidak banyak kekuatan langit dan bumi di sini, jadi tidak akan ada kekuatan lain yang akan mempengaruhimu. Gunakan persepsi tadi untuk merasakan ruang di sekitar Anda sebanyak mungkin. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mampu merasakan ruang di manapun, yang setara dengan menyentuh keberadaan ruang kapanpun dan di manapun. Setelah melakukan ini, Anda kemudian dapat berkomunikasi dengan ruang dan mengontrolnya untuk Anda gunakan sendiri. Litang mendengarkan dengan penuh perhatian, mengingat sepenuhnya kata-kata Luan di lautan kesadarannya. Dia segera menenangkan pikirannya, membiarkan tubuhnya mempertahankan persepsi tadi, dan melakukan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan ruang di sekitarnya. Ini adalah langkah yang paling penting. Luan bahkan mengendalikan auranya dan perlahan terbang menjauh. Dia menopang tubuh Litang dari jarak 10 ribu kaki, tidak membiarkan keberadaannya mengganggu Litang. Selama langkah ini berhasil, dia dapat terus melakukannya di masa depan, dan dia tidak perlu sering melakukan apapun pada Litang. Namun, jika langkah ini tidak berhasil, Luan mungkin akan kelelahan dalam waktu yang lama. Dengan cadangan lima malam sebelumnya, ditambah persepsi malam ini, Litang seharusnya bisa melakukannya, bukan. Luan berdoa dalam hatinya, setelah lima malam, sekarang sudah malam ke-6, dan dia merasa perolehannya tidak sejelas dua malam pertama. Jika Litang masih tidak berhasil dalam beberapa hari, akan membuang-buang waktu jika dia datang lagi. Namun, masalahnya adalah Luan pasti tidak akan menyianyikan waktu untuk orang di luar keluarganya. Pada ketinggian 25 ribu kaki di langit, kekuatan langit dan bumi sangat tipis, dan sangat sulit bagi Litang untuk menyerapnya. Namun, Luan bisa. Pada saat ini, Luan sedang menyerap kekuatan di sekitarnya dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, auranya stabil, dan kekuatan di tubuhnya berangsur pulih. Apa yang diserap Luan bukanlah kekuatan langit dan bumi sama sekali. Jika sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 9, Luan akan seperti Litang di langit, tidak mampu menyerap kekuatan. Namun, ketika dia menerobos dan menggabungkan kekuatan kegelapan ke dalam garis keturunannya, Luan menyadari bahwa dia sepertinya mampu menyerap kekuatan kemanapun dia pergi. Benar, Luan pernah mencobanya sebelumnya. Belum lagi di lingkungan di mana kekuatan langit dan bumi langka, bahkan dalam teknik surgawi yang ditekan, Luan sebenarnya bisa menyerap kekuatan elemen tanah, kayu, dan logam ke dalam tubuhnya. Hanya saja ada perbedaan kecepatan. Hal yang sama terjadi pada ketinggian 25 ribu kaki di langit. Meskipun penyerapannya sangat lambat dibandingkan di tanah, itu jelas merupakan hal yang baik bagi Luan. Ini berarti bagi Luan, setidaknya dalam hal kekuasaan dan sumber daya, hampir tidak ada situasi putus asa. Luan menyerap kekuatan dari ruang sekitarnya, secara bertahap mengisi tubuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya belum pernah habis berulang kali, dan garis keturunannya akan melepaskan sejumlah kekuatan untuk mengisi tubuhnya. Pandangannya tertuju pada Litang di kejauhan, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Litang. Jika bakat Litang dalam kemampuan spasial tidak tinggi, kemungkinan besar dia akan gagal. Jika bakat spasial Litang rata-rata, dia seharusnya mampu mempertahankan tingkat kontak tertentu dengan kekuatan ruang. Namun, itu akan sangat kecil, dan bahkan sangat kabur, seperti ilusi. Jika bakat spasial Litang tinggi, dia akan mampu mempertahankan sebagian besar persepsinya dan berhasil berkomunikasi dengan luar angkasa. Menurut ekspektasi awal Luan terhadap Litang, dia berharap situasi ketiga akan terjadi. Namun, dari kondisi kultivasinya selama lima malam pertama, sejujurnya, menurutnya situasi kedua akan memuaskan. Namun, setelah lima belas menit penuh, Litang masih diam-diam berkultivasi di langit. Selama proses tersebut, dia tidak melihat ke arah Luan, dan tatapan Luan perlahan-lahan terfokus. Sepertinya, Litang tidak mengecewakannya. 2860. Mata Luan dengan tenang menatap Litang di kejauhan, membuat penilaian yang sangat akurat. Benar sekali, bakat Litang tidak mengecewakan Luan. Alasan mengapa Luan bisa membuat penilaian seperti itu adalah karena Litang sangat pendiam sampai sekarang. Litang adalah wanita yang sangat rasional, anggun dan murah hati. Dia tidak akan pernah berpura-pura diam setelah kehilangan persepsinya tentang ruang. Fakta bahwa dia bisa mempertahankan keadaan tenang berarti dia masih bisa mempertahankan persepsinya tentang ruang setidaknya selama setengah jam. Dan jika dia ingin mempertahankan persepsinya tentang ruang selama setengah jam, ingatan saja tidak cukup. Dia harus benar-benar berkomunikasi dengan ruang nyata untuk menjaga persepsinya semaksimal mungkin. Mampu mempertahankannya selama setengah jam berarti Litang telah menjalin komunikasi dengan ruang nyata, dan itu jelas bukan komunikasi yang sangat kabur. Dia benar-benar bisa berkomunikasi sampai batas tertentu. Kesuksesan Luan menarik napas dalam-dalam. Mampu mempertahankannya selama setengah jam berarti dia tidak perlu terlalu lelah selama beberapa malam berikutnya. Lebih penting lagi, dia perlu membantu Litang memperluas persepsinya atas dasar mempertahankannya. Ini memerlukan sedikit pengalaman, termasuk kebutuhan untuk menggunakan kekuatan ketiadaan lagi. Dan setelah Litang benar-benar mampu menjaga komunikasi yang stabil dengan kekuatan luar angkasa, ia akan melanjutkan ke langkah algoritma berikutnya. Algoritma Luan sepenuhnya dibuat sendiri, tanpa ada yang memberitahunya. Sejak awal, dia berkomunikasi dengan ruang di depan dan belakang tubuhnya, membagi kekuatannya, dan menggunakan ruang sebagai duri untuk melawan King. Selama ini, Luan masih dalam tahap menggunakan persepsinya tentang ruang untuk membentuk pengalaman, menggunakan pengalaman untuk mengontrol ruang untuk memperjuangkannya. Hal ini berlanjut hingga dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Ketika dia telah mengumpulkan cukup pengalaman, dia mulai melakukan algoritmanya. Dan Litang jauh lebih beruntung darinya. Luan bisa langsung menyampaikan pengalaman dan algoritmanya kepadanya. Namun, Luan juga akan memilih di antara mereka. Dia belum siap untuk meneruskan semua pengalaman dan algoritmanya kepada Litang. Dia bahkan ingin mengajari Litang pengalamannya dan bukan algoritma spesifiknya. Mampu mengajari Litang kekuatan ruang berarti dia menghargai dan memercayainya, tetapi itu tidak berarti mengajarinya segalanya. Bagaimanapun, kekuatan ruang bukanlah masalah kecil. Jika Litang mempunyai pikiran untuk tidak setia, bahaya apapun bisa terjadi. Selain keluarganya, dia tidak akan mempercayai siapapun sepenuhnya. Di kejauhan, setelah setengah jam, Litang tidak dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Setelah 10 napas waktu, persepsinya tentang ruang benar-benar hilang. Litang dengan cemas mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dan memeliharanya, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan kemauan keras. Litang menoleh untuk melihat Luan di kejauhan. Mata Luan berkedip. Dia tahu bahwa ini adalah batas kemampuan Litang. Suara mendesing. Luan terbang menuju Litang dan bertanya, Nonatang, bagaimana kabarnya? Baru saja, persepsiku menghilang. Litang mengangkat kepalanya untuk melihat Luan di depannya, suaranya sangat lembut. Suaranya lembut karena dia tidak percaya diri. Dia tidak tahu apakah kondisinya baik atau buruk, atau persepsinya tinggi atau rendah. Ini sudah malam ke-6. Dia takut mengecewakan Luan, dan dia tidak ingin mengecewakan Luan lagi. Luan tidak bodoh. Dia tahu bahwa Litang kurang percaya diri. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, selamat kepada Nona Litang karena berhasil mengambil langkah pertama. Litang kaget saat mendengar ini. Tubuh halusnya sedikit bergetar, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Mata indahnya juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Terima kasih atas masalahnya, Tuan Muda. Litang tidak bangga. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Luan untuk berterima kasih padanya dan berkata, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda. Yah, itu tidak perlu. Luan tersenyum dan berkata, sebaiknya Nonatang tidak meninggalkan tempat ini. Cobalah untuk mengembalikan persepsimu tentang ruang di sini. Waktu awalnya akan sangat singkat, atau bahkan hanya sesaat, tetapi Nonatang tidak perlu cemas. Cobalah sesekali untuk memperdalam persepsi Anda dan secara bertahap mengingatnya. Saya khawatir tidak ada jalan pintas untuk langkah ini. Anda hanya bisa melakukannya perlahan. Kekuatan langit dan bumi di sini sangat kecil. Selain itu, Nonatang tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya, jadi persepsi Anda akan diperbesar. Ketika Anda dapat berkomunikasi dengan luar angkasa secara stabil dalam keadaan ini, Nonatang akan dapat melihat di sini dalam keadaan kuat. Setelah Anda berhasil lagi, Nonatang akan dapat menurunkan ketinggian Anda dan melihat daratan dalam keadaan normal. Ketika Anda bisa menstabilkan persepsi Anda dalam keadaan normal, saya bisa mengajari Nonatang banyak pengalaman. Litang sangat senang menerima pengakuan dan bimbingan Luan. Setelah enam malam upaya terus-menerus, dia akhirnya melihat cahaya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terlebih lagi, dalam hati Litang, Luan bukan lagi sekedar sekutu melainkan seorang teman. Dia tidak sengaja menyembunyikan emosinya di depan Luan. Baiklah, kata Litang. Saya akan mendengarkan ajaran Tuan Muda dan menyerang selagi setrika masih panas. Luan menganggup dan berkata, Tanyakan padaku apakah ada yang tidak kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, Luan menjauh dari Litang. Namun, jaraknya tidak sejauh 10.000 kaki sebelumnya. Jarak mereka hanya sekitar 50 kaki. Litang segera menenangkan pikirannya dan merasakan ruang lagi, sementara Luan terus menyerap kekuatan ruang di belakangnya untuk menghindari pengaruh pada Litang di depannya. Faktanya, Luan tidak tahu kekuatan apa yang dia serap, dia juga tidak tahu kekuatan apa yang ada di ruang ini. Namun, dia masih bisa menyerapnya. Ini mungkin sepenuhnya karena kekuatan kekosongan dalam garis keturunannya. Kekuatan kekosongan ini tampaknya telah menghomogenisasi semua kekuatan di ruang di sekitarnya, secara paksa mengubahnya menjadi kehampaan dan kemudian memasuki garis keturunannya. Keadaan ini membuat Luan harus mempertimbangkan aspek roh. Kekuatan kekosongan adalah kekuatan yang tidak pernah dia pahami. Meskipun kekuatan ini telah menyatu dengan garis keturunannya dan menjadi semacam roda kehidupan, dia masih tidak dapat memahaminya. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan-kekuatan ini. Itu bahkan bisa mempengaruhi deep ice miliknya dan mengubahnya menjadi black ice. Kekuatan black ice jauh melampaui imajinasi Luan. Mengeluarkan kekuatan di tubuhnya dan kemudian menyerap sejumlah besar kekuatan di udara, apa yang dia lakukan sekarang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Litang. Demikian pula, dia sedang mengosongkan kekuatan di tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa fokus pada persepsi, transformasi, dan penyerapan kekuatan di sekitarnya oleh kekuatan kekosongan dalam garis keturunannya. Hal ini mempunyai dampak yang sangat penting pada pemahamannya tentang apa itu kekuatan kekosongan. Sejak dia memiliki kekuatan kekosongan, Luan telah bereksperimen dan menganalisis setiap hari. Menurutnya, kekuatan kekosongan jelas tidak sesederhana kekuatan murni. Itu juga memiliki hubungan tertentu dengan persepsi ilahi. Penggabungan Divine Sense Origin dengan titik pusat pada dasarnya adalah perpaduan dengan kekuatan gelap kekosongan. Harus ada hubungan khusus di antara keduanya. Nona Lonemun pernah berkata bahwa mata yang dia kembangkan di puncak pencapaian langit itu unik. Jumlah orang dalam sejarah yang memiliki matanya dapat dihitung dengan satu tangan. Fuyu juga memberitahunya bahwa matanya sangat kuat. Ada kemungkinan yang sangat besar. Luan percaya bahwa istrinya dan Lonemun tidak akan berbohong padanya. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Perasaan ini seperti memiliki harta karun tetapi tidak mampu membukanya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Luan adalah dia takut akan menyianyiakan atau bahkan kehilangan harta itu jika dia tidak dapat memahaminya dalam waktu yang lama. Inilah yang paling dia cemaskan. Saat Luan menyerap kekuatan, Litang juga berulang kali mencoba berkomunikasi dengan ruang tersebut. Dia mungkin tidak bisa memulihkan banyak tenaga di malam hari pada ketinggian seperti itu. Keadaan ini sangat baik untuk budidayanya. Setelah Litang terus mengingat dan mencoba, dia akhirnya mendapatkan kembali persepsinya tentang ruang tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Luan, itu menghilang segera setelah beberapa saat. Namun, dengan penjelasan Luan sebelumnya, Litang tidak kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, dia menjadi lebih percaya diri setelah mengambil langkah pertama. Selanjutnya, Litang fokus pada persepsinya. Setidaknya malam ini, dia tidak membutuhkan bantuan Luan. Dalam prosesnya, Litang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Luan. Luan menjawabnya satu per satu. Waktu berlalu dengan cepat. Saat itu sudah jam 7.15 pagi. Dalam 15 menit berikutnya, sudah waktunya bagi keduanya untuk berpisah. Saat ini, Luan telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Meskipun dia belum berada di puncaknya, itu sudah cukup. Sementara itu, Litang berhasil berkomunikasi dengan luar angkasa puluhan kali dalam satu malam. Dia menjadi semakin terampil, dan durasinya semakin lama. Hingga saat ini, dia mampu mempertahankannya sekitar 15 menit. Luan sangat puas. Kali ini, setelah Litang mempertahankannya hingga batasnya, dia menghentikan persepsinya dan menatap Luan. Pada saat ini, dia telah memulihkan sebagian kekuatannya dengan menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Dia tahu Fajar akan segera tiba dan mereka harus pergi. Dia menunduk dan merenung. Kemudian, dia menatap Luan dan berkata, Tuan muda, tidak banyak waktu tersisa. Bagaimana kalau kita kembali ke tanah dan berbicara? Luan, yang berada di samping, sedikit terkejut. Dia memandang Litang. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup lembut dan berkata, Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!